Intro Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi mirahan salah itu seneng Barukannya salah bisa ganti kan gitu Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu Barukannya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri Ini enggak boleh seperti itu Kita harus salimu sutri, ijami ilmuslimin Jadi ini harus dilatih Saya tadi matur sama Habib Ahmad Latihan kita, jadi hidup Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang Kata Nabi kalau kamu ingin disenangin Allah Ya sudah Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini Perasaan kamu kata Nabi Jangan punya perasaan khil sama orang muslimin Itu sudah Makanya Nabi ngerti kan Ada yang baca Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain Karena saya ingin ketemu sampaian semua dalam keadaan salimu sutri Tidak punya perasaan papa Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot Karena orang pasti sepihak Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung yang tisau-tisau Kata yang seneng itu punya akhlak Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung Kata yang enggak seneng Wah itu jobnya kayak kecil kok diambil Itu kan yang kasihan Itu kan sudut pandang Makanya saya sering bilang Akal kita ini cukup Untuk mentasdik Rasulullah SAW Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja Kenapa sih kuspara Nabi itu kok poligam istrinya banyak Nabi Dawud katanya itu berapa Nabi Suleyman malah jumlahnya enggak terbatas Nabi Muhammad itu paling sedikit Saya tanya gini Perempuan itu orang lemah Jadi kalau nolong orang satu gimana baik Kalau nolong orang dua ya lebih baik Ya sudah kira-kira seperti itu Paling tidak akal kita masih tahu Kalau orang baik Itu kan mesti baik Nolong orang satu baik Nolong orang dua ya lebih baik Nolong orang tiga lebih baik Tapi kalau kamu orang enggak baik Satu saja kamu terlantarin Kamu miskinkan Kamu Ya tinggal diukur kan Kalau orang baik Nambah baik Tapi kalau orang buruk Nambah buruk Nah itu akal Akal kita bisa menganalisis Kenapa sih nikah itu ada yang poligami Ada yang enggak Sudah ukur saja diri kamu Misalnya saya lak keriting Rabi terus Memperbanyak orang yang lak Orang perilaku ini Tok raini Jadi lak kabe Tapi kalau orang yang lakuk Saya lakuk Alim Saya lakuk Saya lakuk Saya lakuk Saya lakuk Saya lakuk Berhubung Saya lakuk Saya lakuk Saya lakuk Mertua Saya bangga Karena karir kamu Meyakinkan Ini mertua kamu Tidak bangga Mau nambah Ipar tidak bangga Mertua tidak bangga Desa kamu Yang kamu Bayai juga Beda dengan Nabi ketika Nekah Juwairiyah itu Itu tidak ada Pernikahan sebarukan Nabi dengan Juwairiyah itu Azharu Rasulillah Disitu Habis perang Banyak tawanan Gara-gara jadi Besanya Nabi Langsung dibebaskan Semua Karena Azharu Rasulillah Sekarang besanya Kanjeng Nabi Dulu Abu Sofyan Memangkalnya Bukan main sama Nabi Gara-gara putrinya Dinekah Terus langsung Kalau kampung kan enggak Nekah satu Nekah lagi Satu kampung Musuhnya Karena Istri pertama Cemburu Yang kedua Agak bangga Wah itu Selesai itu Dunia awal akhir Maksud saya Nganalisis Islam Itu harus pakai akal Dan akal yang dipakai Ini saya bawa ke kitab isya Adalah Pikiran-pikiran Para ulama Makanya Ngetikan Imam Buzali Ketika ditanya Fakai fabi muslimin Fasikin Asawwaha fi jami'i amrih Kalau ketemu orang Fasek Orang Islam Fasek Perlakunya Enggak ada yang benar Kata Imam Buzali Jawabannya lucu Aneh Mamin muslimin Illa wa islamuhu To'ah Tidak ada orang Islam Kecuali dia mau Islam Membenarkan Allah dan Rasul Itu sudah to'atnya dia Kok kamu tidak bisa Melihat to'atnya dia Dia pikirannya Kan ini pemabuk Ini tukang Apa Tapi kata Imam Buzali Sebenarnya kamu masih bisa Berpikir positif Mamin muslimin Illa wa islamuhu To'ah Tidak ada seseorang Islam Ketika dia milih Islam Itu pasti ada to'atnya Yaitu tasdik Pada Allah Dan tasdik kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi dengan Pola seperti itu Maka Di antara guru-guru kita Yang modern Ya di era Mbah Maimun Di sini ada Habib Ahmad Habib Salim Syair yang sering dibaca beliau adalah Ada orang munajat sama Allah Ini cerita munajat Itu orang itu Ngertikan gini Anamuznibun Anamukhtiun Anasih Huwa rahimun Huwa ghofirun Huwa afi Ya Allah Saya mukhti Saya orang yang salah Anamuznib Saya orang yang dosa Anak asin Saya sering maksiat Tapi engkau Ya Allah Engkau ghofir Pemaaf Engkau rahim Maha pengasih Engkau afin Yang mudah memaafkan Terus kata orang ini Ya agak kurang ajar Tapi sangking senangnya sama Allah Ya gini saja ya Allah Sifat engkau Diadu dengan sifat saya Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau Engkau pasti pemenangnya Jadi ada orang rayu Awad dengan cara seperti itu Saya ini manusia Salah saya banyak Engkau Ampunannya banyak Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau Tuhan Itu kalau Itu kalau Tuhan Agak kacau Sebetulnya Cara syariat Agak kacau Ya Allah Engkau punya dua pilihan Jika engkau menjadikan Saya soleh Surah Habibu Yang senang kekasihmu Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi jika engkau Menjadikan syafas Surah Adubu Yang senang itu Setan Monggol jenengkan Mau menyenangkan kekasih jenengkan Mau menyenangkan musuh jenengkan Monggol Jenengkan bebas Kok memilih Mesti ini Allah Yang senang menyenangkan Kekasihnya Jadi ya Intinya Allah Dipaksa untuk Menjadikan dia orang soleh Jadi kayak kemarin itu Pak Siapa Yang kesini itu Yang sama jeneng Tulia kesini itu Sama Habibu Ahmad Saya pertama gak mau Lama-lama Habibu Ahmad Ini gimana Orang taunya Saya dekat jenengkan Kalau gak kasih Ini kayak duanya Waliang tadi Gak punya pilihan Gak ada pilihan Jadi saya mohon Mohasabah itu Dimulai cara berpikir Makanya disini Sebetulnya Ini supaya dapat Barokahnya Ikhya Ini kitab yang Disenangi para Habibu Para ulama Sebetulnya Tek di Mohasabah itu Redaksinya gini Yang menganggap Jadi ada kata Wazinu Jadi ukur Perilaku Anda ini diukur Ditakar Misalnya kita sebagai suami Kan ya punya hal-hal yang kita Tidak ideal Corong jowos mesti pesek Corong rezeki ya sepas-pasan Dan kita juga Makanya gak boleh tanya Istri begini Apa saya cinta pertama Anda Pasti Anda kecewa Orang jadi istri Hanya korban terakhir Karena orang Kalau ngelamar Kemana-mana gak jadi Yang jadi istri itu Pasti korban Terakhir Jarang Istri pilihan pertama Jarang Ayo semua yang nikah Rata-rata itu Pilihan Anda pertama Dari sekian Ditolak Dimana-mana terus Ya permohon terakhir Kamu juga korban terakhir Itu wali-wali dulu Kalau ngandani kita Itu sederhana Antal Ini masyur Diceritakan Habib Zain bin Semit Dalam Kitab Alman Hajus Sawi Antalam tajit Min nafsika Kullama turit Fakai faturi Du min ghiri Kullama turit Kamu yang ingin Ideal saja Kamu gak menemukan Pada diri kamu Untuk menjadi Ideal Kamu kan ingin ganteng Ingin punya uang banyak Ingin beri laku Anda sempurna Anda saja Yang punya keinginan Gak bisa mewujudkan Keinginan Anda sendiri Fakai faturi Du min ghiri Kullama turit Jadi Antalam tajit Min nafsika Kullama turit Fakai faturi Du min ghiri Kullama turit Kamu yang punya Keinginan saja Misalnya saya ingin Punya uang banyak Beri laku saya Selalu benar Gak pernah salah Saya yang ingin saja Dengan diri saya Gak bisa untuk Benar terus Kok kamu berharap Orang lain selalu Benar Jadi Antalam tajit Ya sama Kalau kamu menuntut Istri kamu itu Ramah Neriman Apa kamu neriman Sama wajah istri anda Gitu Gitu Pola Pola Yang dinti Jajaki Sana Jajaki Sini Kamu sendiri Gak pernah Jadi itu Nasihat yang Luar biasa Antalam tajit Min nafsika Kullama turit Fakai faturi Tu min ghiri Kullama turit Kamu mau Menghormati Semua orang Gak mau Kemudian Anda Berharap Semua orang Menghormati Kamu Gak inginkan Orang lain Semua Menghujat Kamu Sementara Kamu Enak Aja Menghujat Orang Makanya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Luar biasa Ketika Bikin Kaedah Sosial Jadi Ukuran Iman Sederhana Kalau Sesuatu Baik Nyaman Bagi Anda Bayangkan Itu Pada Teman Anda Misalnya Anda Bangun Tidur Bangun Tidur Sudah Aca-acaan Gak Punya Uang Utang Jatuh Tempo Kan Gak Ingin Ketemu Orang Ya Kamu Jangan Pertamu Ke Jenis Ini Karena Kehandikan Kamu Yang Alami Juga Gak Siap Ketemu Orang Makanya Ada Habib Alim Itu Dilapuri Sama Seseorang Beb Dulu Teman Saya Ketika Saya Kaya Sering Main Ke Saya Setelah Saya Miskin Mereka Dodak Main Kaya Kata Habib Bagus Itu Bagus Coba Kalau Kamu Dulu Kaya Teman Kamu Main Kamu Gaya Di rumah Ada Makanan Bisa Hormat Kamu Setelah Kamu Miskin Jadi Buruh Manol Di Pasar Atau Buruh Bikin Botoh Teman Kamu Datang Malu Enggak Mendingan Enggak Datang Akhirnya Baru Alhamdulillah Kalau Itu Dulu Teman Kita Datang Kita Ada Alpat Setri Cantik Rumah Bagus Setelah Kita Miskin Buruh Orang Pas Dibentak Teman Kamu Datang Milih Datang Kamu Enggak Kalau Setelah Kamu Jatuh Kamu Sudah Jatuh Teman Teman Kamu Jadi Tontonan Ya Mulai Sekarang Cara Berpikir Itu Dirubah Dulu Yang Namanya Kiai Itu Kalau Di Ngundang Orang Itu Ya Agak Seneng Semenjak Saya Itu Agak Rubah Ngundang Kiai Ngatur Kiai Itu Haram Haram Ya Lumayan Sekarang Sudah Mulai Agak Beretika Dulu Ngundang Tanggal Ditentukan Jam Ditentukan Enggak Mikir Saat Itu Nganggur Enggak Punya Wadifah Enggak Dia Milih Tanggal Yang Dia Nganggur Enggak Mikir Pasal Itu Kiainya Nganggur Enggak Ya Saya Hanya Cerita Aja Kamu Tersinggung Yang Monggo Botor Ghe Monggo Jadi Saya Mohon Supaya Tadi Saya Matur Ke Habib Ahmad Jadi Untuk Orang Merasa Ikut Sunnah Rasul Itu Gampang Sekali Kata Sayyid Muhammad Mikot Ya Pakai Mikot Baladih Karena Nabi Orang Medina Dan Beliau Berdomisili Di Medina Misalnya Mikot Dari Bir Ali Kalau Anda Orang Kawasan Tanim Umrah Dari Tanim Misalnya Kawasan Jironah Dari Jironah Artinya Apa Kamu Ngambil Mikot Karena Nabi Mikot Misalnya Dari Bir Ali Bukan Berarti Kamu Seperti Nabi Di Bir Ali Kamu Orang Megah Kamu Orang Tanim Orang Dia harus Dari Mikot Baladih Sama Makanya Di Fekih Fekih Itu Kalau Tahnik Anak Nabi Orang Arab Halawiat Kurma Ya Kurma Kalau Orang Jawa Sedekan Semu Podoh Manis Jadi Ini Tabaruk Sama Syed Muhammad Ini Ada Murid Habib Ahmad Supaya Orang Itu Merasa Ikut Nabi Itu Gampang Sekali Ini Sahabat Jaya Di Halaman Tadi Disaksikan Habib Ahmad 4.33 Di Kitab Manhajus Salaf Fifah Min Nusus Itu Kata Sayyid Muhammad Wakanat Sunnatu Rasulillah Annahu Yat'amu Mayajiduhu Fi Arti Wayal Basu Mayajiduh Wayarkabu Mayajiduh Mima Aba Huwahu Ta'ala Faman Ista'mala Mayajiduh Fi Arti Fawa Al-Muttabik Lis Sunnah Kama Anahu Hajjal Betta Min Madinati Faman Hajjal Betta Madinati Jadi intinya Misalnya Nabi Dulu Itu Ngasih Sodakoh Kepada Fakir Miskin Ya Pakai Dinar Dirham Ya Kalau Orang Misalnya Sodakoh Pakai Rupiah Ya Sudah Ikut Sunnah Nabi Jangan Nabi Pakai Dinar Kamu Pakai Rupiah Dulu Dinarnya Nabi Ada Tulisannya Bank Indonesia Kamu Ada Tulisannya Bank Ya Ada Seperti Itu Misalnya Nabi Sodakoh Pakai Tamer Atau Pakai Al-Aqid Ya Kita Pakai Beras Pakai Apa Supaya Orang Itu Bahwa Rasulullah Itu Milik Khafatal Lindas Milik Semuanya Sehingga Merasa Ikut Sunnah Nabi Itu Ya Semuanya Makanya Dulu Bahamun Kalau Motivasi Saya Supaya Bombong Kalau Orang Jawa Bilang Bombong Bombong Beliau Menyontohkan Mbak Fadol Senori Mbak Ehsan Jambes Itu Bisa Ngarang-ngarang Kitab Kata Mbak 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 Uang Sengora Arab Mesti Untuk Jatah Halim Karena Nabi Itu Diutus Khafatal Lindas Nah Ini Kalau Orang Yang Halim Untuk Arab Berarti Tidak Ada Perwakilan Dari Afrika Dari Asia Tenggara Dari Mana Mana Makanya Karena Nabi Statusnya Khafatal Lindas Jadi Kita Harus Bangga Sebagai Muslim Sebagai Orang Indonesia Karena Misalnya Wali Kutub Dulu Terkenalnya Hanya Ada Di Yaman Di Mana Ternyata Pernah Ada Juga Di Indonesia Seperti Habib Abu Bakar Jadi Jadi Khiaranya Tetap Orang Indonesia Meskipun Beliau Zurya Rasul Sudah Orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Sekarang Di Solo Jadi Indonesia Juga Dapat Alawin Banyak Dari Satyat Inal Alawin Jadi Saya Mohon Barokanya Ngaji Seperti Ini Melihat Orang Lain Itu Gampang Bayangkan Itu Kalau Anak Kamu Makanya Nanti Kalau Tidak Percaya Lihat Di Hikam Nomor 15 Di Kitab Saya Disitu Dijelaskan Oleh Hikam Jangan Semangat Anda Pada Orang Yang Maksiat Pada Orang Yang Keliru Supaya Dihukum Karena Kebetulan Itu Anak Anda Itu Tidak Keluarga Anda Coba Kalau Itu Keluarga Makanya Kalau Saya Guyonan Di Ternyata Ngamuknya Itu Karena Mecahkan Piring Karena Plus Tidak Cantik Coba Paralel Lagi Kamu Marah Sama Orang Maksiat Karena Maksiat Karena Plus Tidak Anak Anda Bayangkan Kalau Itu Anak Anda Itu Hibat Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Karena Kita Yang Salah Pun Kadung Umat Nabi Tetap Ngasih Fasilitas Syafa'ati Li ahlil kabair Min umati Kayak apa Baiknya Nabi Nggak ikut Maksiat Tapi ikut Maksilitasi Ngasih Syafa'at Kalau Li ahlil ibadah Kan wajar Nabi Nanti kan Syafa'ati Li ahlil kabair Ya karena Tadi Logika Yang dibangun Rasulullah Itu Logika Yang luar Kita Semangat Orang lain Kena hukuman Itu Karena Kita Tidak Punya Rahmah Coba Kalau Rasulullah Yang Bilmuk Minina Rah'ufur Rahim Semangat Itu Mendoakan Supaya Toba Mendoakan Diampuni Dan Itu Juga Yang diperintahkan Allah SWT Ya semoga Barokahnya Ngaji ini Barokahnya Habib Ahmad Barokahnya Maulid Simtudurur Barokahnya Semua Kita Mada'ih Dibak Berjanji Semuanya Barokahnya Ikhya Barokahnya Sayyid Muhammad Barokahnya Guru Kita Semua Mbah Maimun Bapak Saya Kita Ini Ngikuti Manhaj Ya Ngikuti Apa Manhaj Saya sering Bukan Sirotoka Bukan Jalan Engkau Ya Allah Karena Allah itu Tidak Bisa Kamu Tiru Allah itu Tidak Tidur Tidak Makan Tidak Tesel Tidak Capek Yang bisa Ditiru Sirot Al-Ladzina An-Amta Al-Layhim Yang bisa Ditiru Manusia Ya Niru Manusia Karena Allah itu Tidak Bisa Ditiru Maksudnya Ihdina Sirot Al-Mustaqim Sirot Al-Ladzina Yang niru Siapa? Niru Itu kan Kayak Nganggur Lihatnya Jangan Gitu Dia Di rumah Nggak Dugem Nggak Kemana Maksudnya Berarti Malam Itu Tarkul Maksudnya Tidak Nyopet Tidak Garong Tidak Ketempat Maksudnya Susahnya Apa Jadi Jangan Lihat Oke Namanya Orang Begitu Tidak Tidak Tapi Susahnya Apa Kamu Bilang Dia Juga Meninggalkan Maksudnya Tarkul Maksudnya Ibadah Supaya Orang Gampang Laku Seludhan Sama Orang Muslim Orang Mu'min Orang Yang Luar Biasa Di Mata Allah Orang Yang Luar Biasa Kayak Tadi Mahmuzali Kalau Saya Ketemu Orang Muslim Kemudian Dia Tidak Pernah Baik Gimana Mahmuzali Mahmim Muslimin Illa Islam Tidak Ada Orang Islam Ketika Dia Mentasdekan Allah Dan Kalau Tidak Cerita Secara Akademik Saya Punya Kitab Saya Baca Dan Alhamdulillah Kita Faham Barakanya Para Guru Dan Supaya Terbiasa Sebaik Baiknya Ibadah Husnudani Bilah Husnudani Bilmu Soal Tidak Cocok Dailmoni Tadi Namanya Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Seperti Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Karena Sangat Mencintai Syed Hamzah Ketemu Orang Yang Pernah Begitu Sama Alhamdulillah Beliau Secara Basyariah Tidak Tapi Beliau Secara Corobasa Sekarang Secara Profesional Kalau Beliau Seorang Nabi Dan Menerima Tobatnya Siapapun Diterima Saya Meskipun Dengan Abe Tidak Cocok Karena Dia Begini Sama Saya Tapi Saya Ingat Dia Baca Solawah Dia Mencintai Rasulullah Ya Kita Hurma Soal Tidak Cocok Dimanaj Tadi Kalau Dapat Cocok Jangan Sering Ketemu Bawaan Nek Nanti Semuanya Itu Diilm Makanya Nanti Ma'ruf Al-Qurhi Ada yang Baca Al-Kharqi Karena Semangat Mencintai Siapapun Satu hari Sering Baca Umar Hamad Muhammad 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 Itu Mesti Kutiba Minal Abdal Dia Pasti Termasuk Wali Abdal Maksudnya Semangat Mencintai Ya Dilatih Misalnya Indonesia Power Atau PLN Andikan Tidak Ada PLN Itu Kaya Apa Orang Tidak Bisa Ngaji Tidak Bisa Aktivitas Barukah Hanya Ada PLN Barukah Jasanya Kita Sadar Tidak Semua Kebaikan Kita Memenuhi Keinginan Orang Banyak Orang Banyak Ingin Restrik Ingin Saluran Apa Dan Itu Kadang Yang Mewujudkan Orang Lain Ya Ngakui Orang Seperti Semangatnya Rasulullah Sallallahu Sallam Semuanya Itu Didoakan Semuanya Diinginkan Kebaikannya Bahkan Nabi Tidak Putus Asa Sampai Di Akhirat Ketika Nabi Lain Sudah Putus Asa Karena Sudah Akhirat Sampai Dimintai Safa'at Semuanya Bilang Nafsi Nafsi Karena Merasa Semuanya Tidak Menyanyali Di Depan Allah Karena Ini Sudah Akhirat Sudah Finis Tapi Rasulullah Analah Ya Sudah Saya Sanggup Men-safati Kalian Terus Kata Nabi Fati Al-Arsyah Saya Mendatangi Aras Fakhirlu Lahu Sajid Dan Saya Sujud Wa Ahmad Bimah Hamid Al-Lamani Harabi Kemudian Saya Tetap Muji Allah Dengan Pujian Yang Terus Menerus Padahal Sudah Di Akhirat Sudah Finis Nabi Dimintai Safa'at Masih Sanggup Karena Nabi Tahu Akhirat Tidak Bisa Mendikti Allah Tidak Bisa Allah Terus Bilang Ya Allah Ini Akhirat Engkau Sudah Tidak Boleh Men-safak Tidak Bisa Allah Tidak Bisa Diganggu Akhirat Allah Tidak Boleh Dibatalkan Rahmannya Oleh Akhirat Allah Tetap Rahman Rahim Abad Abad Dan Nabi Tahu Itu Makanya Kata Para Ulama Fah Muhammadun Ahmad Min Atau Sudah Akhirat Itu Fah Muhammadun Ahmad Min Khairi Ketika Nabi Lain Sudah Punya Nyali Muji Allah Karena Sudah Akhirat Nabi Muhammad Tetap Berani Muji Allah Di saat Seperti Makanya Ahmad Di situ Kata Ulama Itu Fah Muhammadun Ahmad Min Khairi Kali Nabi Lebih Memuji Allah Di saat Yang Nabi Lain Sudah Punya Nyali Untuk Muji Allah Di saat Itu Makanya Kata Nabi Akhiru Lahu Sajitan Akhirnya Setelah Lama Terus Allah Ngertikan Ya Muhammad Angkat Kepala Kamu Kamu Minta Apa Satu Rutin Dan Kalau Kamu Ingin Menyafati Umat Mu Sabri Shafa Semoga Semangat Itu Juga Menjadikan Kita Munajat Bahwa Rahmat Allah Tidak Terbatas Harapan Juga Tidak Terbatas Mungkin Yang Sedang Nakal Kita Katakan Sedang Jangan Terus Kamu Pastikan Wah Ini Mesti Sool Khotima Mesti Tidak Orang Baik Tidak Agama Ini Limangka Nayar Jawa Akhir Selalu Bagi Yang Punya Harapan Ya Mungkin Dapat Barokah Semua Matul Dengan Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh Dalam konteks Indonesia Muhasabah Itu Sudah Jadi Perilaku Ya Karena Dulu Orang tua Saya Guru Guru Saya Kalau Ngandani Itu Bayangkan Kalau Kamu Jadi Dia Jadi Misalnya Kita Mentang-mentang Atasan Otoriter Sama Bawahan Bayangkan Kalau Kamu Jadi Yang Bawahan Itu Kayak Apa Kalau Orang Aram Bilang Bayangkan Kalau Kamu Di Posisi Dia Makanya Guyonannya Orang-orang Indonesia Itu Orang Ngaramkan Judi Orang Dikasih Tahu Tapi Yang Menang Anak Jenengan Alhamdulillah Ternyata Ngaramkan Itu Karena Ada Anaknya Kalau Anaknya Yang Menang Ya Seneng Meskipun Itu Guyonan Tapi Saya Punya Padanan Itu Dalam Kitab Hikam Nabi Ibrahim Itu Kholilur Rahman Tentu Bencinya Minta Ambul Sama Yang Namanya Maksyiat Suatu Saat Beliau Diterbangkan Di Alam Malakut Itu Kalau Di Hikam Saya Halaman 15 Saya Saya Masih Ingat Betul Mungkin Kalau Anda Beda Halaman Karena Beda Citaan Atau Tidak Punya Kitab Atau Punya Tidak Bisa Baca Berbagai Kemungkinan Atau Punya Tidak Bisa Baca Tidak Gimat Atau Digo Pencitraan Banyak Itu Kaji Tidak Bisa Baca Kitab Tapi Di Ruang Tahunya Kitab Besar Pencitraan Itu Tapi Bagus Tidak Apa Untuk Siar Setelah Diterbangkan Di Alam Malakut Di Perlihatkan Sama Allah Ada Orang Pezina Ada Orang Syaribul Khomri Ada Orang Mabuk Ada Orang Macem Macem Allah Tanya Sama Nabi Ibrahim Bagaimana Pendapat Kamu Ibrahim Tentang Mereka Yang Maksiat Kata Nabi Ibrahim Ya Allah Habisi Saja Mereka Mereka Hidup Di Bumi Engkau Makan Rezki Engkau Kemudian Mereka Datuat Sama Engkau Singkat Cerita Di Fase Itu Saya ulang Lagi Di Fase Itu Allah Nurutin Sampai Sekian Peristiwa Mungkin Tiga Atau Empat Sudah Setelah Sekian Tahun Nabi Ibrahim Lupa Peristiwa Itu Kemudian Beliau Diminta Menyembelih Anaknya Ini versi Kitab Hikam Memang Versinya Banyak Tentang Kenapa Nabi Ibrahim Disuruh Menyembelih Anaknya Ketika Mau Nyimbelih Anaknya Nabi Ibrahim Ragu Hwa Terus Kata Allah Apa Kamu Udah Ingat Ketika Kamu Sangkat Di Alam Malakut Kemudian Kamu Usul Bunuh Bunuh Saya Mempertimbangkan Usul Anda Tapi Kenapa Sekarang Saya Merintahkan Kamu Mikir Ya Karena Ini Anak Saya Ya Allah Terus Kata Allah Rumah Saya Enak Usul Mata Ini Saya Yang Bikin Kemudian Anda Enak Usul Membunuh Semenjak Itu Nabi Ibrahim Orang Paling Sayang Sama Manusia Karena Kadang Kita Keras Itu Kebetulan Itu Enak Kita Enak Keluarga Kita Coro Orang Jawa Itu Kan Gitu Kalau Ada Perempuan Terus Macak Yang Macem-macem Pake Sebeda Montor Cowok Terus Luput Semoga Moga Gini Tapi Setelah Dikasih Tahu Semoga Selamat Jadi Jangan Kemarin Mahalil Mahasi Kebetulan Itu Keluarga Kita Kalau Keluarga Kita Pernah Salah Pada Kita Semangat Kita Mintakan Maaf Jangan Jangan Kita Diktir Hukum Sosial Jadi Orang Yang Salah Kebetulan Itu Orang Yang Menservis Kita Atau Keluarga Kita Atau Orang Dekat Kita Jangan Semangat Kita Mintakan Ambon Tapi Kalau Sama Orang Lain Kebetulan Musuh Kita Kita Semangat Minta Itu Kena Adab Ini Yang Tidak Boleh Dalam Islam Islam Mengajarkan Niru Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Itu Rahmat Lil'alami Bahkan Kemarin Saya Ngaji Virtual Sama Beberapa Habib Ada Habib Ali Al-Jufri Dari Mesir Ada Habib Alwi Dari Kuitang Ada Habib Nabil Al-Musawa Dari Sekian Habib Itu Saya Masih Ingat Di Antaranya Yang Didawuhkan Rahmat Lil'alami Itu Masih Kafir Semua Itu Mereka Dapat Doanya Nabi Allah Mahdi Qom Fa'indahum Layak Lamun Kayak Apa Baiknya Nabi Orang Yang Menyakiti Yang Melukai Tapi Nabi Masih Berdoa Mahdi Qom Fa'indahum Layak Lamun Sayyidina Umar Dapat Doanya Nabi Itu Yakhina Karena Kafiran Ketika Masih Kafir Didoakan Allah Ma'isa Islam Bi Umar Itu Ketika Masih Itu Pelajaran Bagi Kita Bahwa Yang Sedang Tidak Cocok Pun Berhadap Doa Kita Ya Doa Supaya Kondisi Baik Hari Tabah Baik Karena Agama Ini Saya Berkali-kali Bilang Limangka Nayar Jawah Awal Yom Akhir Agama Ini Diperuntukkan Bagi Yang Selalu Punya Harapan Pada Allah Saya Cerita Mukhasabah Ini Tentang Hubungan Kita Dengan Allah Di Indonesia Itu Banyak Orang Fasek Banyak Orang Nakal Di Dimana Orang Nakal Itu Mayoritas Berkahnya Harapan Mungkin Saya Nakal Mungkin Saya Rasolat Mungkin Sekarang Belum Dermawan Suatu Saat Dermawan Barokalnya Itu Fasekan Ini Diakab Sementara Sedang Fasek Sedang Tidak Bener Karena Kiyai-kiyai Kita Para Guru-guru Kita Para Habae Utamanya Itu Mesti Bilang Semoga Husnul Khotimah Nah Barokalnya Doa Itu Semoga Husnul Khotimah Menjadikan Satu Pola Sosial Yang Sedang Fasek Ini Masih Diharapkan Jadi Lebih Baik Sehingga Kita Tidak Ngambil Sikap Ekstrim Yang Ingin Menghabisi Atau Ingin Mengadili Tidak Karena Selalu Kita Punya Harapan Dan Agama Ini Bayangkan Itu Kalau Yang Nakal Itu Anak Kamu Pasti Kamu Gak Ingin Kan Langsung Adhab Dapat Apa Padahal Kita Semua Jadi Tokoh Ini Agul Kuli Bapak Dari Semuanya Sehingga Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Jalan 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 Kemudian Melihat Perempuan Sedang Menyalakan Api Kalau Apinya Mati Ditiyup Anaknya Dijauhkan Nanti Kalau Sudah Jauh Dari Api Anaknya Digendong Lagi Terus Kata Rasulullah Matur Ke Semua Sohabat Apa Kamu Berpendapat Bahwa Perempuan Ini Akan Melemparkan Anaknya Ke Nereka Tidak Ya Rasulullah Tidak Akan Seorang Ibu Melemparkan Anaknya Ke Api Terus Kata Rasulullah Allahu Arham Min Hadih Bi Wala Dihah Allah Lebih Rahman Lebih Rahim Dibanding Orang Tua Ini Kepada Anak Ini Yang Harus Kita Kenalkan Terus Kita Kampanyakan Terus Supaya Orang Hubungannya Dengan Allah Itu Nyaman Asik Sehingga Dengan Demikian Selalu Ada Harapan Bahwa Yang Sedang Nakal Ini Suatu Saat Toba Kita Tidak Boleh Menghukumi Pasti Begini Pasti Gini Itu Tidak Wilayah Kita Itu Juga Yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Aliyah Secara Lahir Nabi Itu Tidak Berkenan Sama Wah Karena Wah Itu Salah Fatal Karena Membunuh Ahabban Nasi Rasulullah Yaitu Membunuh Sayyid Hamzah Jadi ketika Wahsy Toba Nabi Itu Terima Toba Dan Ketika Beliau Dengan Basari Hanya Tidak Siap Ketemu Wahsy Karena Harus Ingat Sayyid Hamzah Basar Diturutin Oke Kamu Iman Saturutin Tapi Jangan Sering Ketemu Saya Karena Kalau Ketemu Kamu Saya Masih Ingat Sama Paman Saya Sayyid Hamzah Kita Agama Mereka Sama-sama Orang Indonesia Kita Mencintai Mereka Atas Nama Warga Indonesia Tapi Kalau Misalnya Potongannya Ura Cocok Bidah Kulturs Bawaannya Itu Mangkel Nocor Jawa Ya Bisa Dilemoni Jarang Jangan Ketemu Sudah Tidak Cocok Ketemu Nyari Solusi Raya Ini Senek Itu Ya Repet Ya Sudah Kalau Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Dan Itu Kita Bisa Wakilannya Imam Shafi'i Tetangga Anda Ternyata Banyak Yang Tidak Seneng Anda Jawabannya Beliau Seneng Ya Bagus Kalau Tidak Seneng Saya Tidak Utang Saya Gara Gara Sama Seneng Aku Ngatur Aku Ini Jadi Hidup Itu Dianggap Happy Kalau Seneng Teman Silatur Rahim Kalau Tidak Seneng Tidak Bakal Utang Baru Kair Seneng Itu Tidak Ganggu Jadi Dulu Itu Orang Bisa Ngelola Seneng Tidak Seneng Itu Bisa Karena Ada Kearifan Kearifan Hubungan Dengan Allah S.W.T Hidupnya Selesai Karena Meshul Bidzikrillah Mereka Sibuk Dengan Allah Makanya Kata Ulama Ulama Tasawwub Kamu Jangan Melihat Manusia Berlakunya Tapi Kamu Juga Harus Ingat Yang Gerakkan Semua Itu Allah S.W.T Dengan Demikian Kita Farah Kita Seneng Makanya Nabi Kalau Ngutus Anas Bin Malik Kemudian Kesampean Yang Diinginkan Karena Anas Main Ketika Garwa-garwani Nabi Agak Tersinggung Nabi Andikan Allah Menghendaki Yang Saya Ingin Kesampean Pasti Itu Kesampean Jadi Dianggap Kegagalan Anas Yang Manggil Yang Dituju Nabi Itu Ya Kersan Ya Enteng Saja S.Dina Ali Lebih Parah Lagi Yang Dialamin Itu Dalam-Dalam Beliau Kalau Dipanggil Itu Cepat Kesana Ketika Ditanya Kenapa Kamu Tak Panggil Cepat Kesayang Amin Tuk Kubat Karena Aku Tahu Orang Baik Orang Baik Itu Pemaaf Jadi Makanya Orang-orang Soleh Dulu Bodhan Bodoni Makanya Sekarang Kalau Ada Orang Bodoni Mesti Dibidik Orang Soleh Orang Soleh Kaki Husnut Sering Dibodon Abduh Bin Sergap Solat Dimerdekakan Akhirnya Enggak Solat Solat Pun Pura-pura Solat Akhirnya Juga Dimerdekakan Ketika Ditanya Kenapa Engkau Merdekakan Padahal Mereka Solat Menipu Engkau Kata Pembisik Pembisik Man Khoda Analillah In Khoda Nalah Dia Nipu Atas Nama Allah Berarti Saya tertipu Juga Atas Nama Allah Tidak Masalah Semuanya Demi Allah Jadi Jadi Ketika Kita Men Sifati Allah Tidak Allah Pemaah Jangan Kamu Tidak Fair Untuk Diri Kamu Sifati Allah Ghofer Pada Orang Lain Allah Kamu Sifati Jadi Allah Kamu Atur Jadi Allah Allah Itu Apa Kalau Pada Saya Ghofer Kalau Pada Musuh Saya Itu Tidak Fair Kalau Anda Punya Harapan Kepada Allah Karena Allah Sebenarnya Allah Pada Musuh Kita Bisa Saja Allah Ghofer Bisa Saja Allah Rahman Rahim Sehingga Kita Melihat Orang Lain Yang Kita Tidak Cocok Itu Enteng Saja Itu Min Umati Rasulillah Sing Tanah Luhu Syafa'atuh Tanah Luh Sa'atu Rahmati Tanah Luh Fair Jangan Dengan Kita Kayak Mesti Dapat Rahmat Jangan Orang Lain Kayak Allah Pasti Sadidul Ikom Itu Tidak Boleh Sehingga Ketika Ada Orang Badui Sehingga Cerita Orang Badui Ini Kencing Di Medjid Semua Sohabat Membentak Dia Yang Enggak Bentak Hanya Nabi Sangking Mangkalnya Orang Ini Karena Semua Sohabat Bentak Kecuali Nabi Setelah Dibenarin Nabi Terus Nabi Nyuruh Subwa Alidhanuban Minmain Setelah Disucikan Medjid Itu Dia Berdoa Keras Sekali Ya Allah Yang Dapat Rahman Hanya Saya Dan Nabi Muhammad Yang Lain Jangan Karena Yang Lain Itu Jengkelin Gitu Saya Salah Dimarah Marah Jadi Kalau Kamu Dua Terbatas Seperti Orang Bedui Seperti Orang A'rofi Apa Kata Nabi Allah Yang Rahman Luas Menjadi Kamu Sempitkan Karena Kamu Mau Atur Allah Hanya Rahman Pada Indonesian Power Pada NO Pada Kita Yang Itu Kan Kasian Islam Karena Islam Terus Gak Dimiliki Semua Orang Allah Gak Dimiliki Semua Orang Rasulullah Gak Dimiliki Semua Orang Karena Dipe NO Ormas Tentu Gak Boleh Seperti Gak Boleh Takhasir Tawasian Kata Nabi Gak Boleh Mempersempit Rat Yang Rahman Tulu Luas Ini Semoga Etika Ini Kita Pakai Di Indonesia Yang Sedang Fasek Kita Harapkan Lebih Baik Yang Sedang Gak Dapat Hidayah Kita Doakan Dapat Hidayah Masyur Kan Makanya Tadi Saya Mohon Habib Ali Habib Ahmad Supaya Tetap Mahalul Qiyam Tabaruk Sama Habib Ali Di Antara Doa Doa Di Simtudurur Masyur Itu Jadi Harapannya Para Orang Orang Baik Dulu Semoga Yang Dosa Itu Dimaafkan Yang Sedang Salah Dibuka Bikin Lebih Baik Nabi Tugasnya Juga Gitu Nabi Tugasnya Juga Memintakan Ampun Yang Sedang Salah Ini Cobalah Jadi Etika Kita Mukhasabah Kita Jadi Mukhasabah Itu Cara Berpikir Kita Set Kita Pikir Ulang Ternyata Semangatnya Seorang Nabi Semangatnya Memintakan Ampun Orang Ahli Tafsir Tahu Semua Kalau Nabi Itu Tidak Mungkin Dosa Jadi Itu Khitab Nabi Tapi Yang dimaksud Itu Umatnya Karena Nabi Tidak Akan Ngalami Dambun Tidak Akan Ngalami Dosa Sekarang Enggak Kadang-kadang Kita Ini Kalau Orang Lain Salah Semangat Kalau Di Perusahaan Ada Teman Salah Apalagi Miran Salah Seneng Barokanya Salah Bisa Ganti Jadi Kalau Mungkin Di Dunia Tokoh Juga Gitu Barokanya Ada Tokoh Salah Kita Yang Jadi Populer Sendiri Tidak Boleh Seperti Itu Kita Harus Salimu Satri Ijami Il Muslim Jadi Ini Harus Dilatih Saya Matur Sama Habib Ahmad Latihan Kita Jadi Hidup Nabi Itu Kalau Resep Jadi Wali Itu Kata Nabi Gampang Kata Nabi Kalau Kamu Ingin Disenang Allah Ya Sudah Kalau Kamu Asbahta Amseta Gini Perasaan Kamu Kata Nabi Jangan Punya Perasaan Sama Orang Muslim Itu Sudah Makanya Nabi Ngertikan Ada Yang Baca Seseorang Jangan Melaporkan Ke Saya Tentang Salahnya Yang Lain Karena Saya Ingin Ketemu Sampaian Semua Dalam Keadaan Salimu Satri Tidak Punya Perasaan Bapak Karena Kalau Nurutin Pembisik Nurutin Informasi Itu Ya Repot Karena Orang Pasti Sepihar Ada Kiai Yang Top Datang Ke Kampung 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 Kata Yang Senang Punya Akhlak Wah Itu Bagus Orang Besar Datang Kampung Kampung Kata Enggak Senang Wah Itu Jobnya Kecil Kok Diambil Itu Kan Kasian Itu Sudut Pandang Makanya Saya Sering Bilang Akal Kita Ini Cukup Untuk Mentasdik Rasulullah Sallallahu Wala Meskipun Perasaan Kita Kadang Orang Jawa Itu Beda Saya Berkali-kali Bilang Sama Peneliti Dari Jogja Kenapa Sikus Para Nabi Poligam Istrinya Banyak Nabi Dawud Katanya Itu Berapa Nabi Suleyman Malah Jumlahnya Agak Terbatas Nabi Muhammad Itu Paling Sedikit Saya Tanya Gini Perempuan Itu Orang Lemah Jadi Kalau Nolong Orang Satu Gimana Baik Kalau Nolong Orang Dua Ya Lebih Baik Ya Sudah Kira-kira Seperti Itu Paling Tidak Akal Kita Masih Tahu Kalau Orang Baik Itu Kan Mesti Baik Nolong Orang Satu Baik Nolong Orang Dua Lebih Baik Nolong Orang Tiga Lebih Baik Tapi Kalau Kamu Orang Tidak Baik Satu Saja Kamu Terlantarin Kamu Miskin Kamu Ya Tinggal Ukur Kan Kalau Orang Baik Nambah Baik Tapi Kalau Orang Buruk Dambah Buruk Nah Itu Akal Akal Kita Bisa Menganalisis Kenapa Nekah Itu Ada Yang Poligami Ada Yang Sudah Ukur Saja Diri Kamu Misalnya Saya Keriting Rabi Terus Memperbanyak Orang Prilaku Ini Dari KB Tapi Kalau Kau Gwanteng Alim Gwanteng Suga Anak Gwanteng Gwanteng Berhubung Ahli Suarga KB Mertua Bangga Karena Kamu Bangga Mertua Gak Bangga Desa Kamu Yang Kamu Wayai Juga Beda Dengan Nabi Ketika Nekah Juwairia Itu Tidak Ada Pernikahan Sebarukan Nabi Dengan Juwairia Itu Azharu Rasulillah Disitu Habis Perang Banyak Tawanan Gara-gara Jadi Bisanya Nabi Langsung Dibebaskan Semua Karena Azharu Rasulillah Sekarang Bisanya Ganjeng Nabi Dulu Abu Sufyan Memangkalnya Istri Pertama Cemburu Yang Kedua Gak Bangga Wah Itu Selesai Itu Dunia Awal Akhir Maksud Saya Nganalisis Islam Itu Harus Pakai Akal Dan Akal Yang Dipakai Ini Saya Bawa Kitab Isya Adalah Pikiran Pikiran Para Ulama Makanya Ngetikkan Imam Muzali Ketika Ditanya Fakai Fabi Muslimin Fasikin Asawu Hafijami Amri Kalau Ketemu Orang Fasek Orang Telakunya Gak Ada Yang Bener Kata Imam Muzali Jawabnya Lucu Aneh Mamin Muslimin Illa Wa Islam To'ah Tidak Ada Orang Islam Kecuali Dia Mau Islam Membenarkan Allah Dan Rasul Sudah To'at Dia Kok Kamu Tidak Bisa Melihat To'at Dia Dia Pikir Hanya Ini Pemabok Ini Tukang Apa Tapi Kata Imam Muzali Sebenarnya Kamu Masih Bisa Berpikir Positif Mamin Muslimin Illa Wa Islam To'ah Tidak Ada Seseorang Islam Ketika Dia Milih Islam Itu Pasti Ada To'at Yaitu Tastek Pada Allah Dan Tastek Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Dengan Pola Seperti Itu Maka Di Antara Guru-guru Kita Yang Modern Di Era Mbah Memul Disini Habib Ahmad Habib Salim Usair Yang Sering Dibaca Beliau Ya Allah Saya Mukhtik Saya Orang Yang Salah Anak Mutlip Saya Orang Yang Dosa Anak Asin Saya Sering Maksiat Tapi Engkau Ya Allah Engkau Ghofir Pemaaf Engkau Rahim Maha Pengasih Engkau Afin Yang Muda Memaafkan Kata Orang Ini Agak Kurang Ajar Tapi Sangking Seneng Sama Allah Ya Gini Saja Ya Allah Sifat Engkau Diadu Dengan Sifat Saya Engkau Tuhan Engkau 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 Tuhan Engkau Tuhan Engkau Pasti Pemenangnya Jadi Ada Orang Raya Award Dengan Cara Seperti Itu Saya Ini Manusia Salah Saya Banyak Engkau Ampunannya Banyak Engkau Tuhan Engkau 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 Kalah Dengan Salah Engkau Tuhan Kalah Jadi Untuk Supaya Orang Punya Harapan Banyak Juga Wali-wali Yang Jadab Dungu Agak Agak Kacau Sebetulnya Cara Sariqat Agak Kacau Ya Allah Engkau Punya Dua Pilihan Jika Engkau Menjadikan Saya Sholeh Surah Habibu Yang Senang Kekasih Mu Yaitu Rasulullah Sallallahu Jadi Jika Engkau Menjadikan Shafah Surah Ad Yang Senang Itu Setan Mongol Jangan Mau Menyenangkan Kekasih Jangan Mau Menyenangkan Musul Jangan Mongol Jangan Bebas Memilih Allah Senang Menyenangkan Kekasih Jadi Intinya Allah Dipaksa Untuk Menjadikan Dia Orang Sholeh Jadi Kemarin Pak Duli Siapa Yang Kesini Yang Sama Jangan Duli Duli Kesini Itu Sama Habib Ahmad Saya pertama Gak Mau Lama Habib Ahmad Ini Gimana Orang Taunya Saya Dekat Jelengan Kalau Gak Kasih Saya Ini Kayak Doanya Wali Yang Tadi Gak Punya Pilihan Gak Ada Pilihan Jadi Saya Mohon Muhasabah Itu Dimulai Cara Berpikir Makanya Disini Sebetulnya Tek Ini Supaya Dapat Barokah Nyakhya Ini Kitab Yang Disenangi Para Haba Para Ulama Sebetulnya Tek Di Muhasabah Itu Redaksinya Gini Yang Enggap Jadi Ada Kata Wazinu Jadi Ukur Perilaku Anda Ini Diukur Ditakar Misalnya Kita Sebagai Suami Kan Punya Hal-hal Yang Kita Tidak Ideal Corong Jawa Mesti Pesek Corong Rizki Pas Pas Dan Kita Juga Kalau Makanya Enggak Boleh Tanya Istri Begini Apa Saya Cinta Pertama Anda Pasti Anda Kecewa Orang Jadi Istri Hanya Korban Terakhir Sudah Karena Orang Kalau Ngelamar Kemana Mana Gak Jadi Istri Pasti Korban Terakhir Jarang Istri Pilihan Pertama Jarang Ayo Semua Yang Nekah Rata Rata Itu Pilihan Anda Pertama Dari Sekian Ditolak Dimana Mana Terus Ya Permuan Terakhir Kamu Juga Korban Terakhir Itu Wali-wali Dulu Kalau Ngandani Kita Sederhana Ini Masyur Diceritakan Habib Zain Bin Semid Dalam Kitab Alman Hajus Sawi Anta Lam Tajid Min Nafsik Kul Lama Turid Fakai Faturi Du Min Ghiri Kul Lama Turid Kamu Yang In Ideal Saja Kamu Tidak Menemukan Pada Diri Kamu Untuk Menjadi Ideal Kamu Kan Ingin Ganteng Ingin Punya Uang Banyak Ingin Berilaku Anda Sempurna Anda Saja Yang Punya Keinginan Tidak Bisa Memujudkan Keinginan Anda Sendiri Fakai Faturi Du Min Ghiri Kam Turid Anta Lam Tajid Min Nafsika Kul Lama Turid Fakai Faturi Du Min Ghiri Kamu Yang Punya Keinginan Saja Misalnya Saya Ingin Punya Uang Banyak Berilaku Saya Selalu Benar Tidak Pernah Salah Saya Ingin Saja Dengan Diri Saya Tidak Bisa Untuk Benar Terus Kok Kamu Berharap Orang Lain Selalu Benar Jadi Anta Lam Tajid Ya Sama Kalau Kamu Menuntut Istri Kamu Ramah Neriman Apa Kamu Neriman Sama Wajah Istri Anda Kamu Sendiri Tidak 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 Itu Nasihat Yang Luar Biasa Anta Lam Tajid Min Nafsi Kakul Lama Turid Fakai Faturi Tumin Khairi Kakul Lama Turid Kamu Mau Menghormati Semua Orang Tidak Mau Kemudian Anda Berharap Semua Orang Menghormati Kamu Udah Ingin Kan Orang Lain Semua Menghujat Kamu Sementara Kamu Enak Menghujat Orang Makanya Rasulullah S.A.W. Luar Biasa Ketika Bikin Kaedah Sosial Apalai Min Wahad Dukum Hatta Yuk Kibali Akhir May Yuh Bun Nafsi Jadi Ukuran Iman Itu Sederhana Kalau Sesuatu Itu Baik Nyaman Bagi Anda Bayangkan Itu Pada Teman Anda Misalnya Anda Bangun Tidur Bangun Tidur Sudah Aca Acaan Gak Punya Uang Utang Jatuh Tempoh Kan Gak Ingin Ketemu Orang Ya Kamu Jangan Pertamu Kejenis Ini Karena Keadaan Kamu Yang Alami Juga Gak Siap Ketemu Orang Makanya Ada Habib Alim Itu Dilapuri Sama Seseorang Beb Dulu Teman Saya Ketika Saya Kaya Sering Main Ke Saya Miskin Mereka Dodak Main Ke Saya Kata Habib Itu Bagus Itu Bagus Coba Kalau Kamu Kaya Teman Kamu Main Kan Kamu Gaya Di rumah Ada Makanan Bisa Hormat Kamu Setelah Kamu Miskin Jadi Buruh Manol Di Pasar Atau Buruh Bikin Boto Teman Kamu Datang Malu Enggak Mendingan Gak Datang Akhirnya Baru Alhamdulillah Dulu Teman Kita Datang Kita Ada Alpat Setri Cantik Rumah Bagus Kita Miskin Buruh Orang Pas Dibentak Teman Kamu Datang Tapi Kadang Kadang Orang Wah Setelah Miskin Teman Tidak Kasah Kesini Ya Kalau Kamu Sudah Jatuh Teman Teman Kamu Jadi Tontonan Ya Mulai Sekarang Cara Berpikir Itu Dirubah Dulu Yang Namanya Kiai Itu Kalau Di Ngudang Orang Itu Ya Agak Seneng Semenjak Saya Agak Rubah Ngudang Kiai Ngatur Kiai Itu Haram Haram Ya Lumayan Sekarang Sudah Mulai Agak Beretika Dulu Itu Ngudang Tanggalnya Ditentukan Jamnya Ditentukan Enggak Mikir Apa Kiai Saat Itu Nganggur Enggak Punya Wadifah Enggak Dia Milih Tanggal Yang Dia Nganggur Enggak Mikir Pasal Itu Kiainya Nganggur Apa Enggak Ya Saya Hanya Cerita Aja Kamu Tersinggung Ya Monggo Botor Gimonggo Jadi Saya Mohon Supaya Tadi Saya Matur Saya Ikut Sunnah Rasul Itu Gampang Sekali Kata Sayyid Muhammad Dulu Nabi Berpakaian Ala Daerah Kalau Mikot Ya Pakai Mikot Baladih Karena Nabi Orang Medina Dan Beliau Berdomisi Di Medina Misalnya Mikot Dari Bir Ali Kalau Anda Orang Kawasan Tan Im Umrah Dari Tan Im Misalnya Kawasan Jironah Dari Jironah Artinya Apa Kamu Ngambil Mikot Karena Nabi Mikot Misalnya Dari Bir Ali Bukan Berarti Kamu Harus Seperti Nabi Di Bir Ali Kamu Orang Mekah Kamu Orang Tan Em Orang Dia Harus Dari Mikot Baladih Sama Makanya Di Fekih Fekih Itu Kalau Tahnek Anak Nabi Orang Arab Halawiat Korma Kalau Orang Jawa Sedekan Semua Podo Podo Ya Podo Manis Jadi Ini Tabaruk Sama Sayyid Muhammad Ini Ada Murid Beliau Habib Ahmad Sahabat Caya Supaya Orang Itu Merasa Ikut Nabi Itu Gampang Sekali Ini Sahabat Caya Di Halaman Tadi Disaksikan Habib Ahmad 433 Di Kitab Apa Itu Kata Sayyid Muhammad Jadi Intinya Misalnya Nabi Dulu Itu Ngasih Sodakoh Kepada Fakir Miskin Ya Pakai Dinar Ya Kalau Orang Misalnya Sodakoh Pakai Rupiah Ya Sudah Ikut Sunnah Nabi Jangan Nabi Pakai Dinar Kamu Pakai Rupiah Dulu Dinarnya Nabi Ada Tulisannya Bank Indonesia Kamu Ada Tulisannya Bank Ya Ada Seperti Itu Misalnya Nabi Sodakoh Pakai Tamer Atau Pakai Al-Aqid Ya Kita Pakai Beras Pakai Apa Supaya Orang Itu Bahwa Rasulullah Milik Khafat Al-Lindas Milik Semuanya Sehingga Merasa Ikut Sunnah Nabi Itu Ya Uang Jawa Mesti Orang Alim Beliau Menyontohkan Mas itu Mbak Fadol Senori Mbak Ehsan Jampes Itu Bisa Ngarang Ngarang Kitab Luar Biasa Padahal Beliau Bukan Orang Arab Imam Sibawa Itu Orang Persia Imam Bozali Orang Tos Itu Juga Ikut Persia Kata Imam Mbak Uang Seng Orang Arab Mesti Untuk Jatah Alim Kata Beliau Karena Nabi Itu Diutus Kahvatal Linnas Nah Ini Kalau Orang Yang Alim Tua Raptok Berarti Tidak Ada Perwakilan Dari Afrika Dari Asia Tenggara Dari Mana Mana Makanya Karena Nabi Statusnya Kahvatal Linnas Jadi Kita Harus Bangga Sebagai Muslim Sebagai Orang Indonesia Karena Misalnya Wali Kutub Dulu Terkenalnya Hanya Ada Di Yaman Di Mana Ternyata Pernah Ada Juga Di Indonesia Seperti Habib Abu Bakar Sikaf Kris Jadi Kiharnya Tetap Orang Indonesia Meskipun Beliau Zurya Rasul Sudah Orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Sintudur Sekarang Di Solo Jadi Indonesia Dapat Alawin Banyak Dari Sadatinal Alawin Jadi Saya Mohon Barokanya Ngaji Seperti Ini Melihat Orang Lain Gampang Bayangkan Kalau Anak Kama Makanya Nabi Nanti Kalau Tidak Percaya Lihat di Hikam Nomor 15 Di Kitab Saya Disitu Dijelaskan Oleh Hikam Jangan Jangan Semangat Anda Pada Orang Yang Maksiat Pada Orang Yang Keliru Supaya Dihukum Karena Kebetulan Itu Tidak Anak Anda Tidak Keluarga Anda Coba Kalau Itu Keluarga Makanya Kalau Saya Guyonan Di Jogja Ada Pembantu Mecahkan Piring Terus Dimari Majikah Saya Mesti Guyon Pasti Itu Bantunya Tidak Cantik Kok Bisa Andekan Cantik Dan Kamu Senang Mecahkan Piring Satu Piring Ternyata Ngamuk Itu Karena Mecahkan Piring Apa Karena Plus Tidak Cantik Coba Jawa Paralel Lagi Kamu Marah Sama Orang Maksiat Karena Maksiat Karena Plus Tidak Anak Anda Bayangkan Kali Itu Anak Anda Itu Hebat Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Kita Yang Salah Pun Kadung Umat Nabi Tetap Ngasih Fasilitas Shafa'ati Li Ahlil Kabair Min Umati Kayak Apa Baiknya Nabi Nggak Ikut Maksiat Tapi Ikut Maksilitasi Ngasih Shafa'at Kalau Li Ahlil Ibadah Kan Wajar Nabi Ngasih Shafa'ati Li Ahlil Kabair Ya Karena Tadi Logika Yang Dibangun Rasulullah Itu Logika Yang Luar Kita Semangat Orang Lain Kena Hukuman Itu Karena Kita Nggak Punya Rahmah Coba Kalau Rasulullah Yang Semangat Mendoakan Supaya Mendoakan Diampuni Dan Itu Juga Yang Diperintahkan Allah S.W.T Semoga Barokahnya Ngaji Ini Barokahnya Habib Ahmad Barokahnya Maulid Simtudurur Barokahnya Semua Kita Mada'ih Dibak Berjanji Semuanya Barokahnya Ikhya Barokahnya Sayyid Muhammad Barokahnya Guru Kita Semua Mbah Maimun Bapak Saya Kita Ini Ngikuti Manhaj Ya Ngikuti Apa Manhaj Saya sering Didawi Mbah Kenapa Ihdinah Sirot Al-Mustaqim Bukan Sirotoka Bukan Jalan Engkau Ya Allah Karena Allah Itu Tidak Bisa Kamu Tiru Allah Itu Tidak Tidur Tidak Makan Tidak Kesel Tidak Capek Yang Bisa Ditiru Sirot Al-Ladzina An-Am Ta'alayhim Yang Bisa Ditiru Manusia Ya Niru Manusia Karena Allah Itu Tidak Bisa Ditiru Yang Niru Siapa Niru Guru Guru Kita Termasuk Niru Cara Pandang Jadi Misalnya Ada Orang Awam Di Rumah Itu Hanya Delok Reng Tidak Tikus Liwa Itu Kan Kayak Nganggur Korah Tahajud Malam Delok Reng Lihatnya Jangan Gitu Dia Di Rumah Tidak Dugem Tidak Kemana Maka Nabiya Berarti Malam Itu Tidak Nyopet Tidak Garong Tidak Ketempat Mas Susah Susah Apa Jangan Lihat Oke Namanya Orang Begitu Tidak Tahajud Tidak Kiam Lel Tapi Susah Apa Kamu Bilang Tidak Mas Dia Juga Meninggalkan Mas Dan Tarkul Mas Mas Itu Ibadah Supaya Orang Gampang Laku Seludhan Sama Orang Muslim Orang Mu'min Orang Yang Luar Biasa Di Mata Allah Orang Yang Luar Biasa Kayak Tadi Imam Muzali Kalau Saya Ketemu Orang Muslim Tidak Ada Orang Islam Ketika Dia Mentasdekan Allah Dan Rasulullah Berarti Dia Juga Punya To'at Ini Latihan Saja Habib Ahmad Kulah Cerita secara Akademik Saya Punya Kitab Saya Baca Dan Alhamdulillah Kita Faham Barakanya Para Guru Dan Supaya Terbiasa Sebaik Baiknya Ibadah Husnudhani Bilah Husnudhani Bilmu Soal Tidak Cocok Ya Di Ilmu Tadi Namanya Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Seperti Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Karena Sangat Mencintai Syed Hamzah Ketemu Orang Yang Pernah Begitu Sama Syed Hamzah Beliau Secara Bahasa Sekarang Profesional Kalau Beliau Seorang Nabi Menerima Togbat Siapapun Diterima Saya Meskipun Dengan Abe Tidak Cocok Karena Dia Begini Sama Saya Tapi Saya Ingat Dia Baca Solawah Dia Mencintai Rasulullah Ya Kita Hurma Soal Tidak Cocok Dimanaj Tadi Zeruh Hibban Tidh Hibban Kalau Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Bawaan Nek Semuanya Itu Di Ilm Makanya Nek Ma'ruf Al-Qurhi Ada yang Baca Al-Kharqi Karena Semangat Mencintai Siapapun Satu hari Sering Baca Umar Hamad Muhammad Itu Mesti Kutiba Al-Abdahl Dia Pasti Termasuk Wali Abdal Maksudnya Semangat Mencintai Ya Dilatih Misalnya Indonesia Power Atau PLN Andakan Tidak Ada PLN Itu Kayak Apa Orang Tidak Bisa Aktivitas Barukah Ada PLN Barukah Jasanya Kita Sadar Tidak Semua Kebaikan Kita Ini Memenuhi Keinginan Orang Banyak Orang Banyak Ingin Restrik Ingin Saluran Apa Terwujudkan Orang Lain Atau Kelompok Lain Ya Karena Itu Manfaat Ke Orang Lain Kita Doakan Sehingga Kita Terbiasalah Ngakui Orang Ngakui Orang Seperti Semangatnya Rasulullah Sallallahu Sallam Semuanya Itu Didoakan Semuanya Diinginkan Kebaikannya Bahkan Nabi Tidak Putus Asa Sampai Di Akhirat Ketika Nabi Lain Sudah Putus Asa Karena Sudah Akhirat Sampai Dimintai Safaat Semuanya Bilang Nafsi Nafsi Karena Merasa Semuanya Enggak Menyanyali Di depan Allah Karena Ini Sudah Akhirat Sudah Finis Tapi Rasulullah Analah Ya Sudah Saya Sanggup Men-safaati Kalian Terus Kata Nabi Saya Mendatangi Aras Kemudian Saya Tetap Muji Allah Dengan Pujian Yang Terus Menerus Padahal Sudah Di Akhirat Sudah Finis Nabi Dimintai Safaat Masih Sanggup Karena Nabi Tahu Akhirat Tidak Bisa Mendikti Allah Tidak Bisa Allah Terus Bilang Ya Allah Ini Akhirat Engkau Sudah Tidak Boleh Men-safaat Tidak Bisa Allah Tidak Bisa Diganggu Akhirat Allah Tidak Boleh Dibatalkan Rahmannya Oleh Akhirat Allah Tetap Rahman Rahim Abad Dan Nabi Tahu Itu Makanya Kata Para Ulama Famuhammadun Ahmadu Min Ghairihi Jadi Nabi Muhammad Namanya Dua Yang Terkenal Sebetulnya Banyak Yang Terkenal Dua Muhammad Sama Ahmad Ketika Nabi Punya Nyali Memuji Allah Di Akhirat Atau Sudah Akhirat Itu Famuhammadun Ahmadu Min Ghairihi Ketika Nabi Lain Sudah Punya Nyali Muji Allah Karena Sudah Akhirat Nabi Muhammad Tetap Berani Muji Allah Di Di saat Seperti Makanya Ahmad Disitu Kata Ulama Itu Af'al Tafdil Famuhammadun Ahmadu Min Ghairihi Kajik Nabi Lebih Memuji Allah Di Saat Yang Nabi Lain Sudah Tidak Punya Nyali Untuk Muji Allah Di Saat Itu Makanya Kata Nabi Akhirul Lahu Sajidan Wa Ahmad Hubim Hamid Al Mani Harabi Akhirnya Setelah Lama Terus Allah Nabi Ya Muhammad Sabri Hak Shafa Semoga Semangat Itu Menjadikan Kita Munajat Warahmat Allah Tidak Terbatas Harapan Juga Tidak Terbatas Mungkin Yang sedang Nakal Kita Katakan Sedang Jangan Terus Kamu Pastikan Wah Ini Mesti Su'ul Khotim Mesti Tidak Orang Baik Tidak Agama Ini Limangka Nahir Jawa Akhir Selalu Bagai Yang Punya Harapan Ya Mungkin Dapat Barokah Semua Matul Perilaku Ya Karena Dulu Orang tua Saya Guru-guru Saya Kalau Ngandani Itu Bayangkan Kalau Kamu Jadi Dia Jadi Misalnya Kita Mentang-mentang Atasan Otoriter Sama Bawahan Bayangkan Kalau Kamu Jadi Yang Bawahan Itu Kayak Apa Kalau Orang Arab Bilang Bayangkan Kalau Kamu Di Posisi Dia Makanya Guyonannya Orang-orang Indonesia Itu Kan Orang Ngaram Kan Judi Gitu Baru Dikasih Tahu Tapi Yang Menang Anak Jenengan Alhamdulillah Ternyata Ngaramkan Itu Karena Ada Anaknya Kalau Anaknya Yang Menang Ya Seneng Meskipun Itu Guyonan Tapi Saya Punya Padanan Itu Dalam Kitab Hikam Nabi Ibrahim Itu Kholilur Rahman Tentu Bencinya Minta Ambul Sama Yang Namanya Maksiyah Suatu Saat Beliau Diterbangkan Di Alam Malakut Itu Kalau Di Hikam Jadi Misalnya Kita Mentang Mentang Atasan Otoriter Sama Bawahan Bayangkan Kalau Kamu Jadi Yang Bawahan Itu Kayak Apa Kalau Orang Arab Bilang Bayangkan Kalau Kamu Di Posisi Dia Makanya Guyonannya Orang Orang Indonesia Itu Orang Ngaramkan Judi Baru Dikasih Tahu Tapi Yang Menang Anak Jenengan Alhamdulillah Ternyata Ngaramkan Itu Karena Ada Anaknya Kalau Anaknya Yang Menang Tapi Saya Punya Padanan Itu Dalam Kitab Hikam Nabi Ibrahim Itu Kholilur Rahman Tentu Bencinya Minta Ambul Sama Yang Namanya Maksiyah Suatu Saat Beliau Diterbangkan Di Alam Malakut Itu Kalau Di Hikam Saya Halaman 15 Saya Masih Ingat Betul Mungkin Kalau Anda Beda Halaman Karena Beda Citaan Atau Enggak Punya Kitab Atau Punya Tidak Bisa Atau Digo Pencitraan Banyak Itu Kaji-kaji Tidak Bisa Baca Kitab Tapi Di Ruang Tahunya Kitabnya Besar Pencitraan Itu Tapi Bagus Tidak Apa Untuk Siar Setelah Diterbangkan Di Alam Malakut Di Perlihatkan Sama Allah Ada Orang Pezina Ada Orang Syaribul Khomri Ada Orang Mabuk Ada Orang Macem-macem Allah Tanya Sama Nabi Ibrahim Bagaimana Pendapat Kamu Ibrahim Tentang Mereka Yang Maksiat Kata Nabi Ibrahim Ya Allah Habisi Saja Mereka Mereka Hidup Di Bumi Engkau Makan Reziki Engkau Kemudian Mereka Dato'at Sama Engkau Sehingga Cerita Di Fase Itu Saya ulang Lagi Di Fase Itu Allah Nurutin Sampai Sekian Peristiwa Mungkin Tiga Atau Empat Sudah Setelah Sekian Tahun Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Disuruh Menyembelih Anaknya Ketika Mau Menyembelih Anaknya Nabi Ibrahim Ragu Hwa Samratu Fuadi Anak Saya Ini Buah Hati Saya Kenapa Engkau Suruh Menyembelih Terus Kata Allah Apa Kamu Engkau Ingat Ketika Kamu Sangkat Di Alam Malakut Kemudian Kamu Usul Bunuh Bunuh Saya Engkau Mempertimbangkan Usul Anda Tapi Kenapa Sekarang Saya Pemerintahkan Kamu Mikir Terus Ya Karena Ini Anak Saya Ya Allah Terus Kata Allah Rumah Samu Sumpukan Matanya Gak Gawian Kau Husing Gawian Kau Enak Usul Mata Ini Saya Yang Bikin Kemudian Anda Enak Usul Membunuh Semenjak Itu Nabi Ibrahim Itu Di Eranya Ashwak Qudnas Orang Paling Sayang Sama Manusia Karena Kadang Kita Keras Itu Kebetulan Perempuan Terus Macak Yang Macem Macem Pake Sebeda Montor Cowok Terus Wah Itu Luput Semoga Moga Gini Tapi Setelah Dikasih Tahu Semoga Selamat Jadi Jangan Kemar Mahalil Ma'asi Itu Kebetulan Itu Keluarga Kita Kalau Keluarga Kita Pernah Salah Pada Kita Semangat Kita Mintakan Maaf Jangan Jangan Kita Didikte Hukum Sosial Jadi Orang Yang Salah Kebetulan Orang Yang Menservis Kita Atau Keluarga Kita Atau Orang Dekat Kita Jangan Semangat Kita Mintakan Ambul Tapi Kalau Sama Orang Lain Kebetulan Musuh Kita Kita Semangatnya Minta Itu Kena Adab Ini Yang Enggak Boleh Dalam Islam Islam Mengajarkan Nairu Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Nabi Turrahmatal Lil'alami Bahkan Kemarin Saya Ngaji Virtual Sama Beberapa Habib Nabil Al-Musawa Dari Sekian Habib Itu Saya Masih Ingat Di Antaranya Yang Didawuhkan Rahmatan Al-Alam Itu Ketika Nabi Disakiti Oleh Kaum Dan Itu Mereka Masih Kafir Semua Itu Mereka Dapat Doanya Nabi Orang Yang Menyakiti Yang Melukai Tapi Nabi Masih Berdoa Masih 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 Seidina Umar Dapat Doanya Nabi Ketika Masih Kafir Didoakan Allah Ma'is Al-Islam Bi' Umar Itu Ketika Masih Kafir Itu Pelajaran Bagi Kita Bahwa Yang Sedang Tidak Cocok Pun Itu Berhadap Doa Kita Ya Doa Supaya Kondisi Baik Hari Tabah Baik Karena Agama Ini Saya Berkali-kali Bilang Limangka Nayar Jawah Awal Yom Akhir Agama Ini Diberuntukkan Bagi Yang Selalu Punya Harapan Pada Allah Saya Cerita Mukhasabah Ini Tentang Hubungan Kita Dengan Allah Di Indonesia Itu Banyak Orang Fasek Banyak Orang Nakal Di Mana Orang Nakal Itu Mayoritas Berkahnya Harapan Mungkin Saya Kira Nakal Mungkin Saya Kira Sholat Mungkin Sekarang Belum Dermawan Suatu Saat Dermawan Barukah Itu Fasekan Ini Diakip Sementara Sedang Fasek Sedang Tidak Bener Karena Kiyai-kiyai Kita Para Haba Utamanya Itu Mesti Bilang Semoga Husnul Khotimah Nah Barukahnya Doa Semoga Husnul Khotimah Menjadikan Satu Pola Sosial Yang Sedang Fasek Ini Masih Diharapkan Jadi Lebih Baik Sehingga Kita Tidak Ngambil Sikap Ekstrim Yang Ingin Menghabisi Ingin Mengadili Karena Selalu Kita Punya Harapan Dan Agama Ini Bayangkan Kalau Yang Nakal Itu Anak Kamu Wasti Kamu Gak Ingin Kan Langsung Adhab Dapat Apa Padahal Kita Semua Jadi Tokoh Ini Agul Kuli Bapak Dari Semuanya Sehingga Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Jalan Jalan Kemudian Melihat Perempuan Sedang Menyalakan Api Kalau Apinya Mati Ditiyup Anaknya Dijauhkan Nanti Kalau Sudah Jauh Dari Api Anaknya Digendong Lagi Terus Kata Rasulullah Apakah Kamu Berpendapat Bahwa Perempuan Ini Akan Melemparkan Anaknya Ke Neraka Tidak Ya Rasulullah Tidak Akan Seorang Ibu Melemparkan Anaknya Ke Api Terus Kata Rasulullah Allah Lebih Rahman Lebih Rahim Dibanding Orang Tua Ini Kepada Anaknya Ini Yang Harus Kita Kenalkan Terus Kita Kampanyakan Terus Supaya Orang Hubungannya Dengan Allah Itu Nyaman Asik Sehingga Dengan Demikian Selalu Ada Harapan Bahwa Yang Sedang Nakal Ini Suatu Saat Toba Kita Tidak Boleh Menghukumi Pasti Begini Pasti Gini Itu Tidak Wilayah Kita Itu Juga Yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Secara Lahir Nabi Itu Tidak Berkenan Sama Wahsi Karena Wahsi Itu Salah Fatal Karena Membunuh Ahab Rasulullah Yaitu Membunuh Harus Ingat Syait Hamzah Basyarnya Diturutin Oke Kamu Iman Saturutin Tapi Jangan Sering Ketemu Saya Karena Kalau Ketemu Kamu Saya Masih Ingat Sama Paman Saya Syait Hamzah Kita Bisa Melola Seperti Itu Kita Tidak Cocok Sama Orang Bagaimanapun Mereka Umat Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Kita Tetap Mencintai Mereka Misalnya Kalau Beda Agama Mereka Sama Orang Indonesia Kita Mencintai Mereka Atas Nama Warga Indonesia Tapi Kalau Misalnya Potongan Cocok Beda Kulturs Bawaannya Itu Mangkel Nocor Jawa Ya Bisa Dilemoni Jarang Jangan Ketemu Sudah Tidak Cocok Ketemu Nyari Solusi Raya Ini Senek Itu Ya Repet Ya Sudah Kalau Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Dan Itu Kita Bisa Memanage Seperti Tentangga Anda Ternyata Banyak Yang Tidak Seneng Anda Jawabannya Beliau Seneng Ya Bagus Kalau Tidak Seneng Saya Tidak Utang Saya Gara Gara Sama Seneng Aku Atur Aku Ini Jadi Hidup Itu Dianggap Hebi Kalau Seneng Teman Silatur Rahim Kalau Tidak Seneng Tidak Bakal Utang Baru Kairah Seneng Itu Tidak Ganggu Jadi Dulu Orang Bisa Melola Seneng Tidak Seneng Itu Bisa Karena Ada Kearifan Kearifan Hubungan Dengan Allah S.W.T Hidupnya Selesai Karena Mereka sibuk Dengan Allah Makanya Kata Ulama Kamu Jangan Melihat Manusia Perlakunya Tapi Kamu Juga Harus Ingat Yang Gerakan Semua Itu Allah S.W.T Dengan Demikian Kita Farah Kita Seneng Makanya Nabi Kalau Ngutus Anas Bin Malik Kemudian Kesampaian Yang Diinginkan Karena Anas Main Ketika Garwa-garwani Nabi Agak Tersinggung Nabi Andakan Allah Menghendaki Yang Saya Ingin Kesampaian Pasti Kesampaian Jadi Dianggap Kegagalan Anas Yang Manggil Yang Dituju Nabi Itu Ya Keresan Ya Enteng Saja Si Dina Ali Lebih Parah Lagi Yang Dia Alamin Itu Dalam-dalam Beliau Kalau Dipanggil Itu Cepat Cepat Kesana Ketika Ditanya Kenapa Kamu Tak Panggil Cepat Kesayan Amin Tuh Ku Batak Karena Aku Tahu Orang Baik Orang Baik Itu Pemaaf Jadi Makanya Orang-orang Sholah Dulu Bodhan Bodoni Makanya Sekarang Kalau Ada Orang Bodoni Mesti Dibidik Orang Sholah Kaki Huznudun Sering Dibodon Abduh Bin Umar Masyur Kalau Ada Budhanya Serang Sholat Sergap Sholat Dimerdekakan Akhirnya Enggak Sholat Sholat Pura-pura Sholat Akhirnya Juga Dimerdekakan Ketika Ditanya Kenapa Engkau Merdekakan Padahal Mereka Sholat Menipu Engkau Kata Pembisik Pembisik Man Khuda Analillah In Khuda Nalah Dia Nipu Atas Nama Allah Berarti Saya Tertipu Juga Atas Nama Allah Tidak Masalah Semuanya Demi Allah Jadi Ketika Jangan Kamu Engkak Fair Untuk Diri Kamu Sifati Allah Ghofir Pada Orang Lain Allah Kamu Sifati Shadidul Iqab Jadi Allah Kamu Atur Kayak MC Tadi Ngatur Saya Jadi Allah Allah Itu Apa Kalau Pada Saya Ghofir Kalau Pada Musuh Saya Shadidul Iqab Itu Engkak Fair Kalau Anda Punya Harapan Kepada Allah Karena Allah Rahman Rahim Allah Ghofir Sebenarnya Allah Pada Musuh Kita Ya Bisa Saja Allah Ghofir Bisa Saja Allah Rahman Rahman Sehingga Kita Melihat Orang Lain Yang Kita Tidak Cocok Itu Enteng Saja Itu Min Umati Rasulillah Sing Tanah Luhu Shafa'atu Tanah Luhu Sa'atu Rahmati Tanah Luh Fair Jangan Dengan Kita Kayak Mesti Dapat Rahmat Jangan Orang Lain Kayak Allah Pasti Shadidul Iqab Hanya Nabi Sangking Mangkalnya Orang Ini Karena Semua Sahabat Bentak Kecuali Nabi Setelah Dibenarin Nabi Terus Nabi Nyuruh Sobu Ali Zanuban Min Main Setelah Disucikan Mejid Itu Dia Berdoa Keras Kali Ya Allah Yang Berdapat Rahmat Hanya Saya Dan Nabi Muhammad Yang Lain Jangan Karena Yang Lain Yang Jengkelin Gitu Saya Salah Dimarah Marah Jadi Kalau Kamu Dua Terbatas Kayak Orang Bedu Ini Kayak Orang A'rofi Apa Kata Nabi Lakot Tahat Cerita Wasian Allah Yang Rohmannya Luas Menjadi Kamu Sempitkan Karena Kamu Mau Atur Allah Hanya Rohman Pada Indonesian Power Pada NO Pada Kita Yang Orang Lain Gak Perlu Dapat Itu Kan Kasian Islam Karena Islam Terus Gak Dimiliki Semua Orang Allah Gak Dimiliki Semua Orang Rasulullah Gak Dimiliki Semua Orang Karena Dipe NO Dipe Ormas Tentu Dipe Gak Boleh Seperti Gak Boleh Mempersempit Rat Yang Rahmat Nya Lu Luas Ini Semoga Etika Ini Kita Pakai Di Indonesia Yang Sedang Fasek Kita Harapkan Lebih Baik Yang Sedang Gak Dapat Hidayah Kita Doakan Dapat Hidayah Masyur Kan Makanya Tadi Saya Mohon Habib Habib Ahmad Supaya Tetap Mahalul Qiyam Tabaruk Sama Habib Ali Di Antara Doa-doa Di Simtudurur Masyur Itu Jadi Harapannya Para Orang Orang Baik Dulu Semoga Yang Dosa Dimaafkan Yang Sedang Salah Dibuka Bikin Lebih Baik Nabi Tugasnya Juga Gitu Nabi Tugasnya Juga Memintakan Ampun Yang Sedang Salah Ini Cobalah Jadi Etika Kita Mukhazabah Kita Jadi Mukhazabah Itu Cara Berpikir Kita Set Kita Pikir Ulang Ternyata Semangatnya Seorang Nabi Semangatnya Memintakan Ampun Orang Ahli tafsir Tahu Semua Kalau Nabi Tidak Mungkin Dosa Jadi Yang dimaksud Umatnya Karena Nabi Tidak akan Ngalami Dambun Tidak akan Ngalami Dosa Sekarang Tidak Kadang-kadang Kita Kalau Orang Lain salah Semangat Kalau Di Perusahaan Ada Temen Salah Apalagi Mereka Salah Seneng Barokannya Salah Bisa Ganti Jadi Kalau Mungkin Di dunia Tokoh Juga Gitu Barokannya Ada Tokoh Salah Kita Yang Jadi Populer Sendiri Tidak Boleh Seperti Itu Kita Harus Dilatih Saya Matur Sama Habib Ahmad Latihan Kita Jadi Hidup Nabi Itu Kalau Resep Jadi Wali Kata Nabi Gampang Kata Nabi Kalau Kamu Ingin Disenangin Allah Ya Sudah Kalau Kamu Asbahta Amseta Gini Gini Perasaan Kamu Kata Nabi Jangan Punya Perasaan Hil Sama Orang Muslimin Itu Sudah Makanya Nabi Ngertikan Ada Yang Baca Seseorang Jangan Melaporkan Ke Saya Tentang Salah Yang Lain Karena Saya Ingin Ketemu Sampaian Semua Dalam Keadaan Salim Sudah Tidak Punya Perasaan Bapak Karena Kalau Nurutin Pembisik Nurutin Informasi Itu Ya Repot Karena Orang Pasti Sepihak Ada Kiai Yang Top Datang Ke Kampung 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 Kata Yang Seneng Itu Punya Akhlak Wah Itu Bagus Orang Besar Datang Kampung Kampung Kata Enggak Seneng Wah Itu Jopnya Kecil Kok Diambil Itu Kan Kasian Itu Sudut Pandang Makanya Saya Sering Bilang Akal Kita Ini Cukup Untuk Mentasdik Rasulullah Sallallahu Aliyah Meskipun Perasaan Kita Kadang Orang Jawa Itu Beda Saya Berkali Kali Bilang Sama Peneliti Dari Jogja Kenapa Sikus Para Nabi Poligam Istrinya Banyak Nabi Dawud Katanya Itu Berapa Nabi Suleyman Malah Jumlahnya Agak Terbatas Nabi Muhammad Itu Paling Sedikit Saya Tanya Gini Perempuan Itu Orang Lemah Jadi Kalau Nolong Orang Satu Gimana Baik Kalau Nolong Orang Dua Lebih Baik Ya Sudah Kira Seperti Itu Paling Akal Kita Masih Tahu Kalau Orang Baik Itu Kan Mesti Baik Nolong Orang Satu Baik Nolong Orang Dua Lebih Baik Nolong Kamu Orang Gak Baik Satu Saja Kamu Terlantarin Kamu Miskin Kan Kamu Ya Tinggal Ukur Kan Kalau Orang Baik Nambah Baik Tapi Kalau Orang Buruk Nambah Buruk Itu Akal Akal Kita Bisa Menganalisis Kenapa Nekah Ada Yang Poligami Ada Yang Sudah Ukur Saja Diri Kamu Misalnya Saya Keriting Rabi Terus Memperbanyak Orang Perlaku Ini Dari Tapi Tapi Naku Aku Gwanteng Alim Gwanteng Sugah Wanak Gwanteng Gwanteng Berhubung Kisah Ahli Suwarga Kabe Mertua Bangga Karena Karir Kamu Meyakinkan Ini Mertua Kamu Agak Bangga Mau Nambah Ipar Gak Bangga Mertua Gak Bangga Desa Kamu Yang Kamu Wayai Juga Beda Dengan Nabi Ketika Nekah Juwairiyah Itu Itu Tidak Ada Pernikahan Semua Karena Azharul Rasulillah Sekarang Biasanya Kanjeng Nabi Dulu Abu Sufyan Memangkelnya Bukan Main Sama Nabi Gara Gara Putrinya Dinekah Terus Langsung Jadi Kalau Kampung Kan Enggak Nekah Satu Nekah Lagi Satu Kampung Musuh Karena Istri Pertama Cemburu Yang Kedua Agak Bangga Wah Itu Selesai Itu Dunia Wal Akhir Maksud Saya Nganalisis Islam Itu Harus Pakai Akal Dan Akal Yang Dipakai Ini Saya Bawa Kitab Isya Adalah Pikiran Pikiran Para Ulama Makanya Ngetikan Imam Wuzali Ketika Ditanya Fakai Fabi Muslimin Fasikin Asawwaha Fijami Amri Kalau Ketemu Orang Fasek Orang Islam Fasek Perlakunya Tidak Ada Yang Benar Kata Imam Wuzali Jawabannya Lucu A Nek Mamin Muslimin Illa Islam To'ah Tidak Ada Orang Islam Kecuali Dia Mau Islam Membenarkan Allah Dan Rasul Sudah To'at Dia Kok Kamu Tidak Bisa Melihat To'anya Dia Dia Pikirannya Ini Pemabuk Ini Tukang Apa Tapi Kata Imam Musjali Sebenarnya Kamu Masih Bisa Berpikir Positif Mamin Muslimin Illa Wa Islam To'ah Tidak Ada Seseorang Islam Ketika Dia Milih Islam Pasti Ada Di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimon disini ada Habib Ahmad Habib Salim usair yang sering dibaca beliau adalah Ada orang munajat sama Allah ini cerita munajat Itu orang itu menghentikan gini Ya Allah saya mukhtik Saya orang yang salah Saya orang yang dosa Saya sering maksiat Tapi Engkau Ya Allah Engkau Ghofir Pemaaf Engkau Rahim Maha Pengasih Engkau Afin Yang mudah Memaafkan Kata orang ini Ya agak kurang ajar Tapi Sangking senengnya sama Allah Ya gini saja Ya Allah Sifat Engkau Diadu dengan sifat saya Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau boleh kalah Dan Engkau pasti pemenangnya Jadi ada orang rayu award Dengan cara seperti itu Saya ini manusia Salah saya banyak Engkau Ampunannya banyak Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau boleh Ampunan Anda Ampunan Engkau Kalah dengan salah Saya Engkau boleh Tuhan Engkau Kalah Jadi untuk Supaya orang punya harapan Banyak juga Wali-wali yang jatap Ketika datang ke Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kalau Dungu ya agak Agak kacau Sebetulnya Cara syariat agak kacau Ya Allah Engkau punya dua pilihan Jika Engkau Menjadikan Saya soleh Surah Habibu Yang seneng kekasihmu Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi jika engkau menjadikan Shafah Yang seneng itu Setan Mongol jengan Mau menyenangkan kekasih jengan Mau menyenangkan musuh jengan Mongol jengan bebas Kok memilih Mesti ini Allah Yang seneng menyenangkan Kekasihnya Jadi intinya Allah dipaksa Untuk menjadikan dia orang soleh Jadi kayak kemarin itu Pak Busi apa Yang kesini itu Yang sama jengan itu Guliah Guliah kesini itu Sama Habibu Ahmad Saya pertama gak mau Lama-lama Habibu Ahmad Ini gimana Orang taunya Saya dekat jengan Kalau gak kacau Ini kayak duanya Wali yang tadi Gak punya pilihan Gak ada pilihan Jadi saya mohon Mohasabah itu Dimulai cara berpikir Makanya disini Sebetulnya tek Ini supaya dapat Barokahnya Ikhya Ini kitab yang disenangi Para haba'e Para ulama Sebetulnya tek Dimuhasabah itu Redaksinya gini Yang lengkap Jadi ada kata Wazinu Jadi ukur Perilaku anda ini Diukur Ditakar Misalnya kita sebagai suami Kan ya punya hal-hal Yang kita tidak ideal Corong jawa Mesti pesek Corong rezeki Pas-pasan Dan kita juga Kalau Makanya gak boleh Tanya Istri begini Apa saya cinta pertama Sama anda Pasti anda kecewa Orang jadi istri Banyak korban terakhir Karena orang Kalau ngelamar Kemana-mana Gak jadi Yang jadi istri Pasti korban Terakhir Jarang Istri pilihan pertama Jarang Ayo semua yang nikah Rata-rata itu Pilihan anda pertama Pak Dari sekian Ditolak Dimana-mana Terus Ya perhubungan terakhir Kamu juga korban terakhir Itu wali-wali dulu Kalau ngandani kita Itu Sederhana Ini masyur Diceritakan Habib Zain bin Semid Dalam Kitab Almanajus Sawi Antalam tajit Min nafsikakul Lama turit Fakai faturi Dumin ghairi Kakul Lama turit Kamu yang ingin ideal saja Kamu gak menemukan Pada diri kamu Untuk menjadi Ideal Kamu kan ingin ganteng Ingin punya uang banyak Ingin berlaku Anda sempurna Anda saja Yang punya keinginan Gak bisa mewujudkan Keinginan anda sendiri Fakai faturi Dumin ghairi Kama turit Jadi antalam tajit Min nafsikakul Lama turit Fakai faturi Dumin ghairi Kakul Lama turit Kamu yang punya Keinginan saja Misalnya saya ingin Punya uang banyak Berlaku saya Selalu benar Gak pernah salah Saya yang ingin saja Dengan diri saya Gak bisa untuk Benar terus Kok kamu berharap Orang lain selalu Benar Jadi antalam tajit Ya sama Kalau kamu menuntut Istri kamu itu Ramah Neriman Apa kamu neriman Sama wajah istri anda Gitu Engkoyopola Neng dinti Jajaki sana Jajaki Sini kamu sendiri Gak pernah Jadi itu Nasihat yang luar biasa Antalam tajit Min nafsikakul Lama turit Fakai faturi Tumin ghairi Kakul Lama turit Kamu mau Menghormati Semua orang Gak mau kan Kemudian Anda berharap Semua orang Menghormati Kamu Gak inginkan Orang lain Semua Menghujat kamu Sementara Kamu enak Aja Menghujat orang Makanya Rasulullah S.A.W. Ini luar biasa Ketika bikin Kaedah sosial Apal'ah jadi ukuran iman itu sederhana kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi anda bayangkan itu pada teman anda misalnya anda bangun tidur bangun tidur, sudah aca-acaan gak punya uang, utang jatuh tempoh kan gak ingin ketemu orang ya kamu jangan bertemu ke jenis ini karena keadaan kamu yang ngalamin juga gak siap ketemu orang makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang Beb dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya setelah saya miskin mereka dodak main ke saya kata Habib itu bagus itu bagus coba kalau kamu dulu kaya teman kamu main kan kamu gaya di rumah ada makanan, bisa hormat kamu setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol, teman kamu datang malu gak mendingan gak datang gitu akhirnya baru, oh ya Alhamdulillah kalau gitu Beb dulu ya kan dulu teman kita datang kita ada alpat, istri cantik, rumah bagus setelah kita miskin buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang mending datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh enggak kan jadi baru kanya ilmu itu terus tapi kadang-kadang orang, wah setelah saya miskin teman-teman gak kaya saya kesini ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu kesitu jadi tontonan ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak seneng semenjak saya itu agak rubah ngundang kiai ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan sekarang itu sudah mulai agak beretika dulu itu ngundang itu tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan kamu enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak punya wadifah, enggak dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa, enggak ya saya hanya cerita aja kamu tersinggung ya monggo boten ke monggo itu itu kan jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad jadi untuk orang merasa ikut sunnah rasul itu gampang sekali kata saya Muhammad dulu nabi berpakaian ala daerahnya kalau mikot ya pakai mikotu baladih karena nabi orang Medina dan beliau berdomisili di Medina ya misalnya mikotnya dari Bir Ali jadi kalau anda orang kawasan Tanim mau Umrah ya dari Tanim misalnya kawasan Cirona ya dari Cirona artinya apa? kamu ngambil mikot karena nabi mikot misalnya dari Bir Ali bukan berarti kamu harus seperti nabi di Bir Ali kalau kamu orang Mekah misalnya kamu orang Tanim ya harus dari mikot itu apa? baladih sama makanya di feke-feke itu kalau tahnik anak nabi orang Arab halawiatnya kurma ya kurma kalau orang Jawa sedegan semua bodoh-bodoh ya bodoh-bodoh manis jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad ini ada murid beliau Habib Ahmad sahabat jaya supaya orang itu merasa ikut nabi itu gampang sekali ini sahabat jaya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab itu kata Sayyid Muhammad suratatatatat Shawna jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin ya pakai dinar dirham ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi jangan, lo Nabi pakai dinar kamu kok pakai rupiah dulu dinarnya Nabi sudah ada tulisannya bang Indonesia kamu kok ada tulisannya bang ya sudah ada seperti itu misalnya Nabi sodakoh pakai tamer atau pakai al-akit ya kita pakai beras pakai apa supaya orang itu bahwa Rasulullah itu milik kafatah lindas milik semuanya sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya makanya dulu Mbak Mun kalau motivasi saya supaya bombong kalau orang Jawa bilang bombong orang Jawa itu mesti orang-orang Alim beliau menyentuhkan Mas itu Mbak Fadol Senori Mbak Ehsan Jambes itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa padahal beliau bukan orang Arab Imam Sibawa itu orang Persia Imam Buzali orang Tos itu juga ikut Persia kata Imam Mun uang sengorang Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau karena Nabi itu diutus ke Fatal Linnas nah ini kalau orang yang ngalim itu Arab berarti tidak ada perwakilan dari Afrika dari Asia Tenggara dari mana-mana makanya karena Nabi statusnya itu ke Fatal Linnas jadi kita harus bangga sebagai Muslim sebagai orang Indonesia karena misalnya wali kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman di mana ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar suka Persia jadi ya kiannya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau Zurya Rasul kan ya sudah orang apa orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Sintudurur sekarang di Solo jadi Indonesia juga dapat Alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga kan jadi saya mohon barokannya ngaji seperti ini melihat orang lain itu gampang bayangkan itu kalau anak kamu makanya Nabi nanti kalau gak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya disitu dijelaskan oleh Hikam jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu gak anak Anda itu gak keluarga Anda coba kalau itu keluarga makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimari majikannya saya mesti guyon gitu pasti itu bantunya gak cantik kok bisa guys andekan cantik dan kamu seneng mecah piring satu piring sewek rasanya ngamuk ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus gak cantik coba aja paralel lagi nih kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat karena plus itu gak anak Anda bayangkan kalau itu anak Anda itu hebatnya Rasulullah s.a.w. karena kita yang salah pun kadung umatnya Nabi tetap ngasih fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min umati kayak apa baiknya Nabi gak ikut maksiat tapi ikut maksiat ngasih syafa'at loh kalau li ahlil ibadah kan wajar Nabi nanti kan ini syafa'ati li ahlil kabair ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah s.a.w. itu logika yang luar biasa kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita gak punya rohfah gak punya rohmah coba kalau Rasulullah yang bilmu'minina ra'ufur rahim semangatnya itu mendoakan supaya tobat mendoakan diampuni dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah s.w.t ya semoga barokahnya ngaji ini barokahnya Habib Ahmad barokahnya Maulid Simtudurur barokahnya semua kita mada'ih dibak berjanji semuanya barokahnya Ikhya barokahnya Syed Muhammad barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, Bapak saya kita ini mengikuti manhaj ya mengikuti apa? manhaj saya sering didawi Mbah Mun kenapa ikhdinah syirat al-mustaqim bukan syiratoka bukan jalan engkau ya Allah karena Allah itu gak bisa kamu tiru Allah itu tidak tidur, tidak makan tidak kesel, tidak capek yang bisa ditiru itu syirat al-ladhina an'am ta'alaihim yang bisa ditiru manusia ya niru manusia karena Allah itu gak bisa ditiru makanya ikhdinah syirat al-mustaqim syirat al-ladhina yang niru siapa? niru guru-guru kita termasuk niru cara pandang jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwa itu kan kayak nganggur korah tahajud malah mendelok reng melihatnya jangan gitu huwa tarokal ma'asyah dia di rumahnya gak dugem gak kemana-mana dia berarti malam itu tarkul ma'asyah tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat ma'asyah susahnya apa sih khusnuddan? jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, huwa tarokat kiamalel oke ya namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak kiamalel tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asyah dia juga meninggalkan ma'asyah dan tarkul ma'asyah itu ibadah supaya orang itu gampang lah khusnuddan sama orang muslim ini orang mu'min, ini orang yang luar biasa di mata Allah itu orang yang luar biasa kayak tadi Imam Muzali kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia gak pernah baik, gimana? katanya Imam Muzali ma'amin muslimin illa wa'islamuhu to'at tidak ada orang islam ketika dia mentasdekan Allah dan Rasulullah berarti dia juga punya to'at ini latihan saja ini seorang lakonik Habib Ahmad kalau tidak mau cerita kalau cerita secara akademik saya punya kitab, saya baca dan Alhamdulillah kita paham barokannya para guru dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah khusnuddanibillah wa khusnuddanib ilmu' soal gak cocok ya di ilmu tadi namanya gak cocok ya jangan sering ketemu seperti Rasulullah SAW beliau karena sangat mencintai Syed Khamzah ketemu orang yang pernah begitu sama Syed Khamzah ya beliau secara bahas syariah gak sih ya tapi beliau secara coro bahasa sekarang secara profesional kalau beliau seorang Nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya tapi saya ingat dia sholat dia baca sholawat dia mencintai Rasulullah ya kita hormat ya soal gak cocok ya di manage tadi ya Zyruhibban tasdudhubban kalau gak pasti cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak ya semuanya itu di ilmu'anilah makanya ketika ini ma'ruf al-Qurhi ada yang baca al-kharqi karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca ya umarhammata muhammad awamma aslihumata muhammad awamma tajawas unumati muhammad itu mesti kutiba minal abdal dia pasti termasuk wali abdal maksudnya semangat mencintai ya dilatih lah misalnya Indonesia Power atau PLN andekan gak ada PLN itu kayak apa orang gak bisa ngaji gak bisa aktivitas ya barukahnya ada PLN barukahnya jasanya kita sadar gak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak orang banyak ingin listrik ingin saluran apa dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan karena khairunas anfa'uhum linnah sehingga kita terbiasalah ngakui orang ngakui orang lain seperti semangatnya Rasulullah SAW semuanya itu didoakan semuanya diinginkan kebaikannya bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat sampai dimintai syafa'at semuanya bilang nafsi-nafsi karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah karena ini sudah akhirat sudah finish tapi apa Rasulullah ya sudah saya sanggup mensafa'ati kalian terus kata Nabi saya mendatangi aras kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus padahal sudah di akhirat sudah finish Nabi dimintai syafa'at masih sanggup karena Nabi tahu akhirat gak bisa mendikti Allah gak bisa Allah terus bilang ya Allah ini akhirat engkau sudah gak boleh mensafa'at tidak bisa Allah gak bisa diganggu akhirat Allah gak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat Allah tetap rahman rahim abad dan abad dan Nabi tahu itu makanya kata para ulama fa muhammadun ahmadu min huirihi jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal sebenarnya banyak yang terkenal dua Muhammad sama Ahmad ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat itu fa muhammadun ahmadu min huirihi ketika Nabi lain sudah gak punya nyali muji Allah karena sudah di akhirat Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu makanya ahmadu disitu kata ulama itu af'al tafdil fa muhammadun ahmadu min huirihi kata Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah gak punya nyali untuk muji Allah di saat itu makanya kata Nabi fa'akhiru lahu sajidan wa'ahmadhu bimahami da'allamaniha rabbi akhirnya setelah lama gitu terus Allah menghentikan ya muhammad irfa'a roksak wa sal tu'tah wa syfa' tu syafa' sudah muhammad angkat kepala kamu kamu minta apa satu rutin dan kalau kamu ingin mensafati umatmu sabriha Nabi Muhammad syafa' semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas harapan juga tidak terbatas mungkin yang sedang nakal yang kita katakan jangan terus kamu pastikan wah ini mesti seolah khatimah mesti tidak orang baik tidak agama ini limangkan air juwa awal yaumal akhirnya selalu bagi yang punya harapan ya mungkin-mungkin dapat barokat semua matuh dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam konteks Indonesia muhasabah itu sudah jadi perilaku ya karena dulu orang tua saya guru-guru saya kalau ngandani itu bayangkan kalau kamu jadi dia jadi misalnya kita mentang-mentang atasan otoriter sama bawahan bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa laukun tamakanah kalau orang Arab bilang bayangkan kalau kamu di posisi dia makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu orang yang dikasih tahu tapi yang menang anak jenengan Alhamdulillah ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya kalau anaknya yang menang ya seneng meskipun itu guyonan tapi saya punya padanan itu dalam kitab khikam Nabi Ibrahim itu khalilur rahman tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksyat suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut itu kalau di khikam saya halaman 15 juga saya masih ingat betul mungkin kalau anda beda halaman karena beda citaan atau gak punya kitabnya atau punya tapi gak bisa baca nah itu jadi berbagai kemungkinan atau punya gak bisa baca tapi dianggap jimat atau di go pencitraan banyak itu kaji-kaji gak bisa baca kitab tapi di ruang tahunya kitabnya besar-besar pencitraan itu tapi ya bagus lah gak apa-apa untuk siar setelah diterbangkan di alam malakut diperlihatkan sama Allah ada orang pezina ada orang syaribul khomri ada orang mabuk ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat kata Nabi Ibrahim ya Allah habisi saja mereka mereka hidup di bui engkau makan rezeki engkau kemudian mereka datuat sama engkau sehingga cerita di fase itu saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa mungkin tiga atau empat sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu kemudian beliau diminta menyembelih anaknya ini versi kitab kikam memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu hua samrotu fuadi anak saya ini buah hati saya kenapa engkau suruh menyembelih terus kata Allah apa kamu tidak ingat ketika kamu seangkat di alam malakut kemudian kamu usul bunuh-bunuh saya tidak mempertimbangkan usul anda tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir ya karena ini anak saya ya Allah terus kata Allah rumah saya saya yang bikin kemudian anda enak aja usul membunuh semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu Ashwaq Qudnas orang paling sayang sama manusia karena kadang kita keras itu kebetulan itu tidak anak kita tidak keluarga kita corak orang Jawa itu kan gitu ya kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda montor cowok suwa itu luput suwa semoga-moga gini tapi setelah dikasih tahu ini kok ponaknya jenengan semoga-moga selamat jadi jangan-jangan kemarin ma'alil ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita kalau keluarga kita pernah salah daripada kita semangat kita mintakan maaf jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita jangan-jangan semangat kita mintakan ampun tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita kita semangatnya minta itu kena adab nah ini yang tidak boleh dalam Islam Islam mengajarkan niru Rasulullah s.a.w. Nabi itu rahmatan lil'alamin bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib ada habib Ali al-Jufri dari ada habib Alwi dari Kuitang ada habib Nabil al-Musawa dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil'alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua itu mereka dapat doanya Nabi Allah ma'adikom fa'indahum layaklamun kayak apa baiknya Nabi orang yang menyakiti yang melukai tapi Nabi masih berdoa Allah ma'adikom fa'indahum layaklamun Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhinakana kafiron ketika masih kafir didoakan Allah ma'isil islam bi'umar itu ketika masih kafir itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berhadap doa kita ya ya doa supaya kondisi kita baik hari tambah baik karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayar juwa awal yomel akhir agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah subhanahu wa ta'ala saya cerita mukhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah di Indonesia itu banyak orang fasek banyak orang nakal ya dimana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa'aksaruhum fasikun itu berkahnya harapan mungkin saya kira nakal mungkin saya kira sholat mungkin sekarang belum sahok belum dermawan suatu saat dermawan barokannya itu kefasekan ini dihagap sementara sedang fasek sedang tidak benar karena kiai-kiai kita para guru-guru kita para habaib utamanya itu mesti bilang semoga khusnul khotimah nah barokannya doa itu semoga khusnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial yang sedang fasek ini masih diharapkan jadi lebih baik jadi lebih sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili karena selalu kita punya harapan punya harapan dan agama ini limangkan bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu pasti kamu gak ingin kan langsung adzab dapat apa padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli bapak dari semuanya sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api kalau apinya mati ditiup anaknya dijauhkan nanti kalau sudah jauh dari api anaknya digendong lagi terus kata Rasulullah matur ke semua sohabat apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka tidak ya Rasulullah tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api terus kata Rasulullah Allah dibanding orang tua ini kepada anaknya ini yang harus kita kenalkan terus kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman asik sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat kita tidak boleh menghukumi pasti begini pasti gini itu tidak wilayah kita itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW secara lahir Nabi itu tidak berkenan sama Wahsyi karena Wahsyi itu salahnya salah fatal karena membunuh Ahabban Nasih Rasulullah SAW yaitu membunuh Syed Hamzah ketika Wahsyi tobat Nabi itu nerima tobatnya dan ketika beliau dengan Bahsyariahnya tidak siap ketemu Wahsyi karena harus ingat Syed Hamzah Bahsyaranya itu rutin oke kamu iman saya turutin tapi jangan sering ketemu saya karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama Paman saya Syed Hamzah kita bisa ngelola seperti itu kita tidak cocok sama orang bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW kita tetap mencintai mereka misalnya kalau beda agama mereka sama-sama orang Indonesia kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia tapi kalau misalnya potongannya orang cocok beda kultur bawaannya itu mangkel nocor Jawa ya bisa diilmuh jangan ketemu orang sudah tidak cocok ketemu nyari solusi orang ini senek itu kan ya repot ya sudah kalau tidak pati cocok jangan sering ketemu dan itu kita bisa memanage seperti itu bisa saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i kalau dikasih tahu ya Abba Abdillah panggilannya Imam Syafi'i tetangga Anda ini ternyata banyak yang tidak senang Anda jawabannya beliau senang ya bagus kalau tidak senang saya tidak hutang saya jadi gara-gara sama yang senang aku ngatur aku ini kan dan sama yang senang kan ya enak jadi hidup itu dianggap happy kalau senang ya teman silaturahim kalau tidak senang ya tidak bakal hutang baru kairan senang itu tidak ganggu jadi dulu itu orang bisa ngelola senang tidak senang itu bisa karena ada kearifan kearifan hubungan dengan Allah SWT hidupnya selesai karena mereka sibuk dengan Allah makanya kata ulama-ulama kamu jangan melihat manusia perilakunya tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah SWT dengan demikian kita farah kita senang makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian tidak kesampaian yang diinginkan karena Anas main ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung Nabi andakan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian pasti itu kesampaian jadi dianggap kegagalan Anas yang manggil yang dituju Nabi itu ya keresan ya enteng saja si Dina Ali lebih parah lagi yang dia yang dialamin itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepat-cepat kesana ketika ditanya kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya amin tu'ku batak karena aku tahu kau orang baik orang baik itu pemaaf jadi makanya orang-orang sholat dulu itu bodhan bodoni itu makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bedek orang sholat kalau orang-orang sholat itu kakihan husnuton makanya sering dibodoni Abdul bin Umar itu masyur kalau ada buddhanya serang sholat sergap sholat itu dimerdekakan akhirnya gak sholat-sholat pun pura-pura sholat akhirnya juga dimerdekakan ketika ditanya kenapa kau merdekakan padahal mereka sholatnya menipu engkau kata pembisik-pembisik dia nipu atas nama Allah berarti saat tertipu juga atas nama Allah gak masalah dong semuanya demi Allah s.w.t jadi ketika kita menjifati Allah itu Allah pemaaf jangan kamu gak fair untuk diri kamu njifati Allah ghofir pada orang lain Allah kamu sifati sadidul iqab jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya jadi Allah Allah itu apa kalau pada saya ghofir kalau pada musuh saya sadidul iqab itu gak fair kalau anda punya harapan kepada Allah karena Allah rahman rahim Allah ghofir sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghofir bisa saja Allah rahman sehingga kita melihat orang lain yang kita gak cocok itu ya enteng saja itu min umati rasulillah sing tanah luhu syafa'atuh tanah luhu sya'atuh rahmati tanah luhu fair jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat jangan orang lain kayak Allah pasti sadidul iqab itu gak boleh sehingga ketika ada orang badui singkat cerita orang badui ini kencing di medjid semua sahabat membentak dia yang gak membentak hanya anak bidak sangking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi setelah dibenarin Nabi terus Nabi nyuruh sobu'ali danuban minmain setelah disucikan medjid itu dia berdoa keras sekali Allahumma rahamni wa muhammad dan wala tarhamma ana ahad ya Allah yang dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad yang lainnya jangan karena yang lainnya itu jengkelin gitu saja saya salah dimarah-marahin jadi kalau kamu doa terbatas kayak orang bedui ini kayak orang akrabi apa kata Nabi lakot tahat cerita wasian Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan karena kamu mau atur Allah nyarohman pada Indonesian power pada NO pada kita yang orang lain gak perlu dapat itu kan kasihan Islam karena Islam terus gak dimiliki semua orang Allah gak dimiliki semua orang Rasulullah gak dimiliki semua orang karena di PNU di PNU di PNU gak boleh seperti itu gak boleh takhat cerita wasian kata Nabi gak boleh mempersempit rat yang rahmatnya itu luas ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia yang sedang fasek kita harapkan lebih baik yang sedang gak dapat hidayah kita doakan dapat apa hidayah masyur kan makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul kiam tabaruk sama Habib Ali diantara doa-doa di simtudurur masyur itu jadi harapannya para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan yang sedang salah dibuka bikin lebih baik Nabi itu tugasnya juga gitu Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah ini cobalah jadi etika kita mukhasabah kita jadi mukhasabah itu cara berpikir kita set kita pikir ulang ternyata semangatnya seorang Nabi itu semangatnya itu memintakan ampun orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa jadi itu itu khitabunin Nabi itu khitab Nabi tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan ngalami dampun tidak akan ngalami dosa sekarang enggak kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat kalau di perusahaan ada teman salah apalagi mirahan salah itu seneng barokannya salah bisa ganti jadi jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu barokannya ada tokoh salah kita yang jadi populer sendiri ini enggak boleh seperti itu kita harus salimu sutri hijami il muslimin jadi ini harus dilatih saya tadi matur sama Habib Ahmad latihan kita jadi hidup Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang kata Nabi kalau kamu ingin disenangin Allah ya sudah kalau kamu asbahta waamsaita gini-gini perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan khil sama orang muslimin itu sudah makanya Nabi ngerti kan ada yang baca seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain karena saya ingin ketemu sampaian semua dalam keadaan salimu sutri tidak punya perasaan papa karena kalau nurutin pembisik nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak ada kiai yang top datang ke kampung-kampung kata yang seneng itu punya akhlak wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung kata yang gak seneng wah itu jobnya kecil kok diambil itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah s.a.w. meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja kenapa sih Gus Para Nabi itu kok poligam istrinya banyak Nabi Dawud katanya itu berapa Nabi Suleman malah jumlahnya gak terbatas Nabi Muhammad itu paling sedikit saya tanya gini perempuan itu orang lemah jadi kalau nolong orang satu gimana baik kalau nolong orang dua ya lebih baik ya sudah kira-kira seperti itu paling gak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik nolong orang satu baik nolong orang dua ya lebih baik nolong orang tiga lebih baik tapi kalau kamu orang gak baik satu saja kamu terlantarin kamu miskinkan kamu ya tinggal diukurkan kalau orang baik nambah baik tapi kalau orang buruk nambah buruk nah itu akal akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami ada yang tidak ya sudah ukur saja diri kamu misalnya saya elak keriting rabi terus mau perbanyak orang yang elak orang perilaku netok rainnya jadi elak kabe tapi nak kuikung gwanteng alim gwanteng suga anaknya gwanteng ganteng berbong ke sholai ahli suarga kabe mertua bangga karena karir kamu meyakinkan ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah ipar gak bangga mertua gak bangga desa kamu yang kamu wayai juga beda dengan nabi ketika nikah juwairia itu itu gak ada pernikahan sebarukan nabi dengan juwairia itu asjaru rasulillah disitu habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya nabi langsung dibebaskan semua karena asjaru rasulillah sekarang besanya ganjeng nabi dulu abu sofyan memangkelnya bukan main sama nabi gara-gara putrinya dinekah terus langsung jadi kalau kampung kan gak nekah satu nekah lagi satu kampung musuhnya karena istri pertama cemburu yang kedua agak bangga wah itu selesai dunia awal akhir maksud saya nganalisis islam itu harus pakai akal dan akal yang dipakai ini saya bawa ke kitab isya adalah pikiran-pikiran para ulama makanya ketika Imam Muzali ketika ditanya kalau ketemu orang fasek orang islam tapi fasek perilakunya gak ada yang benar kata Imam Muzali jawabannya lucu aneh tidak ada orang islam kecuali dia mau islam membenarkan Allah dan Rasul itu sudah toatnya dia kok kamu gak bisa melihat toatnya dia dia pikirannya kan ini pemabok ini tukang apa tapi kata Imam Muzali sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif tidak ada seseorang islam ketika dia milih islam itu pasti ada toatnya yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dengan pola seperti itu maka diantara guru-guru kita yang modern di era Mbah Maimon disini ada Habib Ahmad Habib Salim usair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah ini cerita munajat itu orang itu ngentikan gini anamudnibun anamukhtiun ana'asi huwa rahimun huwa ghofirun huwa afi Ya Allah saya mukhti saya orang yang salah anamudnib saya orang yang dosa ana'asin saya sering maksiat tapi engkau Ya Allah engkau ghofir pemaaf engkau rahim maha pengasih engkau afin yang mudah memaafkan kata orang ini ya agak kurang ajar tapi sangking senengnya sama Allah qobaltuhunna salah satan bisalah sati ya gini saja sifat engkau diadu dengan sifat saya engkau Tuhan enggak boleh kalah dan engkau pasti pemenangnya jadi ada orang rayu dengan cara seperti itu saya ini manusia salah saya banyak engkau ampunannya banyak engkau Tuhan enggak boleh ampunan Anda ampunan engkau kalah dengan salah saya enggak boleh Tuhan kok kalah jadi untuk supaya orang punya harapan banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah itu kalau agak kacau sebetulnya cara syariat agak kacau ya Allah engkau punya dua pilihan jika engkau menjadikan sah soleh surah habibu yang seneng kekasihmu yaitu Rasulullah yang seneng itu setan mau engkau jenengkan mau menyenangkan kekasih jenengkan mau menyenangkan musuh jenengkan mau engkau jenengkan bebas kok memilih mesti ini Allah ya seneng menyenangkan kekasihnya jadi ya intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh jadi kayak kemarin itu Pak bu siapa yang kesini itu yang sama jenengkan dunia dunia kesini itu sama habibu Ahmad saya pertama enggak mau lama-lama habibu Ahmad ini gimana orang taunya saya dekat jenengkan kalau enggak kacau saya mau waduh ini kayak doanya wali yang tadi enggak punya pilihan enggak ada pilihan jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir makanya disini sebetulnya tek ini supaya dapat barokahnya ihya ini kitab yang disenangi para haba'e para ulama sebetulnya tek di muhasabah itu redaksinya gini yang ngangkap jadi ada kata wazinu jadi ukur perilaku anda ini diukur ditakar misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal corong jowos mesti pesek corong rizki pas-pasan dan kita juga kalau makanya gak boleh tanya istri begini apa saat cinta pertama anda pasti anda kecewa orang jadi istri hanya korban terakhir karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi yang jadi istri itu pasti korban terakhir jarang istri pilihan pertama jarang ayo semua yang nekah rata-rata itu pilihan anda pertama dari sekian ditolak dimana-mana terus ya perhormuan terakhir kamu juga korban terakhir itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana ini masyur diceritakan Habib Zain bin Semid dalam kitab Almanajjus Sawi kamu yang ingin ideal saja kamu gak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal kamu kan ingin ganteng ingin punya uang banyak ingin berlaku anda sempurna anda saja yang punya keinginan gak bisa mewujudkan keinginan anda sendiri kamu yang punya keinginan saja misalnya saya ingin punya uang banyak berlaku saya selalu benar gak pernah salah lo saya yang ingin saja dengan diri saya gak bisa untuk benar terus kok kamu berharap orang lain selalu benar jadi antalam tajit ya sama kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah neriman apa kamu neriman sama wajah istri anda gitu ngkoyopola yang dinti jajaki sana jajaki kamu sendiri gak pernah jadi itu nasihat yang luar biasa antalam tajit minapsi kagulama turit fakai faturi tumin huiri kagulama turit kamu mau menghormati semua orang gak mau kan kemudian anda berharap semua orang menghormati kamu gak inginkan orang lain semua menghujat kamu sementara kamu enak aja menghujat orang lain makanya Rasulullah s.a.w. ini luar biasa ketika bikin kaedah sosial apalah yukminu ahadukum hatta yukhibbali akhi ma yukhibbuna di nafsi jadi ukuran iman itu sederhana kalau sesuatu itu baik nyaman bagi anda ya bayangkan itu pada teman anda misalnya anda bangun tidur bangun tidur sudah aca-acaan gak punya uang utang jatuh tempo kan gak ingin ketemu orang ya kamu jangan bertemu ke jenis ini karena keadaan kamu yang ngalami juga gak siap ketemu orang makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang Beb dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya setelah saya miskin mereka dodak main ke saya kata Habib itu bagus itu bagus senak wal begitu itu bagus coba kalau kamu dulu kaya teman kamu main kan kamu gaya di rumah ada makanan bisa hormat kamu setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol teman kamu datang malu gak mendingan gak datang akhirnya baru oh ya Alhamdulillah kalau gitu iya kan dulu teman kita datang kita ada alpat istri cantik rumah bagus setelah kita miskin buruhnya orang pas dibentak-bentak teman kamu udah datang milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh enggak kan jadi baru kanya ilmu itu terus tapi kadang-kadang orang wah setelah saya miskin teman-teman gak kasih kesini ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu disitu jadi tontonan ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah dulu yang namanya kaya itu kalau diundang orang itu ya agak-agak seneng semenjak saya itu agak rubah ngundang kaya ngatur kaya itu tak haram-haramkan ya lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika dulu itu ngundang tanggalnya ditentukan jamnya ditentukan kamu enggak mikir apa kaya saat itu nganggur enggak punya wadifah enggak dia milih tanggal yang dia nganggur enggak mikir pas itu kaya-nya nganggur apa enggak ya saya hanya cerita aja kamu tersinggung yang monggo boten ke monggo itu kan jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad jadi untuk orang merasa ikut sunnah rasul itu gampang sekali kata saya Muhammad dulu nabi berpakaian ala daerahnya kalau mikot ya pakai mikotu baladih karena nabi orang Medina dan beliau berdomisili di Medina ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya kalau anda orang kawasan Tanim mau Umrah ya dari Tanim misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona artinya apa? kamu ngambil mikot karena nabi mikot misalnya dari Bir Ali bukan berarti kamu harus seperti nabi di Bir Ali kamu orang Megah misalnya kamu orang Tanim ya harus dari mikotu apa? baladih sama makanya di feke-feke itu kalau tahnik anak nabi orang Arab halawiatnya kurma ya kurma kalau orang Jawa sedegan semua podo-podo ya podo-podo manis jadi ini tabaruk sama Syed Muhammad ini ada murid beliau Habib Ahmad sahabat jaya supaya orang itu merasa ikut nabi itu gampang sekali ini sahabat jaya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa? nombor berbeda ini? man hajus salaf vifah min nusus itu kata Sayyid Muhammad wakanat sunnatu rasulillah anna huyat amu mayajiduhu fi arti wayal basu mayajiduh wayarkabu mayajiduh mimma abahu wa ta'ala faman istamala mayajiduhu fi arti fawwa al-muttabik li sunnah kamakna hu hajjal betta min madinati faman hajjal betta min madinati nafsih fawwa al-muttabik li sunnah wa ilamtakun hajjal madinati tilkah jadi intinya misalnya nabi dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin yang pakai dinar ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah nabi jangan lo nabi pakai dinar kamu kok pakai rupiah dulu dinarnya nabi ada tulisannya bang Indonesia kamu ada tulisannya bang ya tidak ada seperti itu misalnya nabi sodakoh pakai tamer atau pakai al-akit ya kita pakai beras pakai apa supaya orang itu bahwa rasulullah itu milik kafatah lindas milik semuanya sehingga merasa ikut sunnah nabi itu ya semuanya makanya dulu bahamun kalau motivasi saya supaya bombong kalau orang jawa bilang bombong orang jawa mesti onok orang alim beliau menyentuhkan mas itu bah fadol senori bah ehsan jampes itu bisa ngarang-ngarang kita luar biasa padahal beliau bukan orang arab imam sibabwe itu orang persia imam buzali orang tus itu juga ikut persia kata imam buzali orang arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau karena nabi itu diutus kafatah lindas nah ini kalau orang yang ngalim itu arab berarti tidak ada perwakilan dari afrika dari asia tenggara dari mana-mana makanya karena nabi statusnya itu kafatah lindas jadi kita harus bangga sebagai muslim sebagai orang indonesia karena misalnya wali kutub dulu terkenalnya hanya ada di yaman di mana ternyata pernah ada juga di indonesia dan seperti habib abu bakar sekaf krisik jadi ya kiarnya kan tetap orang indonesia meskipun beliau zuria rasul kan ya sudah orang apa orang indonesia zurianya habib ali suntudur sekarang di solo jadi jadi indonesia juga dapat alawin banyak dari sadatinal alawin juga jadi saya mohon barokanya ngaji seperti ini melihat orang lain itu gampang bayangkan itu kalau anak kamu makanya Nabi nanti kalau gak percaya lihat di hikam nomor 15 di kitab saya disitu dijelaskan oleh hikam jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu anak Anda itu tidak keluarga Anda coba kalau itu keluarga makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimari majikannya saya mesti guyon gitu pasti itu bantunya tidak cantik kok bisa andekan cantik dan kamu seneng mecahkan piring satu piring sewe ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring karena plus tidak cantik coba jawab parah lagi kamu marah sama orang maksiat karena maksiat karena plus itu tidak anak Anda bahayangkan kalau itu anak Anda itu hebatnya Rasulullah s.a.w. karena kita yang salah pun kadung umatnya Nabi tetap ngasih fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min umati kayak apa baiknya Nabi tidak ikut maksiat tapi ikut maksiat ngasih syafa'at kalau li ahlil ibadah kan wajar Nabi ngerti kan syafa'ati li ahlil kabair ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya rohfah tidak punya rohmah coba kalau Rasulullah yang bilmu'minina rohufur rohim semangatnya itu mendoakan supaya tobat mendoakan diampuni dan itu juga yang diperintahkan ya semoga barokahnya ngaji ini barokahnya Habib Ahmad barokahnya Maulid Simtudurur barokahnya semua kita madaih tiba berjanji semuanya barokahnya Ikhya barokahnya Syed Muhammad barokahnya guru kita semua Mbah Maimun Bapak saya kita ini mengikuti manhaj ya mengikuti apa manhaj saya sering didawi Mbah Mun kenapa ikhdinah syirat al-mustaqim bukan syiratoka bukan jalan engkau ya Allah karena Allah itu gak bisa kamu tiru Allah itu tidak tidur tidak makan tidak kesel tidak capek yang bisa ditiru itu syirat al-lazina an'am ta'alaihim yang bisa ditiru manusia ya niru manusia karena Allah itu gak bisa ditiru makanya ikhdinah syirat al-mustaqim syirat al-lazina yang niru siapa niru guru-guru kita termasuk niru cara pandang jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya gelok reng gelok tikus liwa itu kan kayak nganggur korah tahajud malah mendelok reng melihatnya jangan gitu hua tarokal ma'asyah dia di rumah tidak dugem tidak kemana-mana dia berarti malam itu tarkul ma'asyah tidak nyopet tidak garong tidak ke tempat ma'asyah susahnya apa sih khusnuddan jadi jangan lihat hua tarkut tahajud hua tarokat tahajud hua tarokat kiamalel oke ya namanya orang begitu ya tidak tahajud tidak kiamalel tapi susahnya apa sih kamu bilang hua tarokal ma'asyah dia juga meninggalkan ma'asyah dan tarkul ma'asyah itu ibadah supaya orang itu gampang lah khusnuddan sama orang muslim ini orang mu'min ini orang yang luar biasa di mata Allah itu orang yang luar biasa kayak tadi kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia gak pernah baik gimana katanya ma'asyah ma'amin muslimin illa wa'islamuhu to'at tidak ada orang islam ketika dia mentasdekan Allah dan Rasulullah berarti dia juga punya to'at ini latihan saja ini seorang lakonik habib Ahmad kalau tidak mau cerita kalau cerita secara akademik saya punya kitab saya baca dan alhamdulillah kita paham barokannya para guru dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah khusnuddan nibilah wah khusnuddan nibilmu soal gak cocok ya di ilmu ini tadi namanya gak cocok jangan sering ketemu seperti Rasulullah s.a.w beliau karena sangat mencintai Syed Hamzah ketemu orang yang pernah begitu sama Syed Hamzah ya beliau secara bahasariah gak sih ya tapi beliau secara coro bahasa sekarang secara profesional kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima sayang meskipun dengan A B gak cocok karena dia begini-begini sama saya tapi saya ingat dia sholat dia baca sholawat dia mencintai Rasulullah ya kita hormat ya soal gak cocok ya dimanage tadi ya zirukhibban tasdidhubban kalau gak pati cocok jangan sering ketemu bawaannya nanti ya semuanya itu diilmohani lah makanya ketika ini ma'ruf al-qurqi ada yang baca al-kharqi karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca umarhammata muhammad itu mesti kutiba dia pasti termasuk wali abdal maksudnya semangat mencintai ya dilatih lah misalnya Indonesia Power atau PLN andekan gak ada PLN itu kayak apa orang gak bisa ngaji gak bisa aktivitas ya barukahnya ada PLN barukahnya jasanya kita sadar gak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak orang banyak ingin listrik ingin saluran apa dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan karena khairunas anfa'uhum lina sehingga kita terbiasalah ngakui orang ngakui orang lain seperti semangatnya Rasulullah s.a.w. semuanya itu didoakan semuanya diinginkan kebaikannya bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi-nafsi karena merasa semuanya gak menyanyali di depan Allah karena ini sudah akhirat sudah finish tapi apa Rasulullah analah yaudah saya sanggup mensafaati kalian terus kata Nabi fa'ati al-arsha saya mendatangi aras fa'akhirlu lahu sajid dan saya sujun wa'ahmaduhu bimahamida allamani harabdi kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus-menerus padahal sudah di akhirat sudah finish Nabi dimintai syafaat masih sanggup karena Nabi tahu akhirat gak bisa mendikti Allah gak bisa Allah terus bilang ya Allah ini akhirat kau sudah gak boleh mensafaat tidak bisa Allah gak bisa diganggu akhirat Allah gak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat Allah tetap rahman rohim abad al-abad dan Nabi tahu itu makanya kata para ulama fa'amuhammadun ahmadu min huirihi jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal sebenarnya banyak yang terkenal dua Muhammad sama Ahmad ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat itu fa'amuhammadun ahmadu min huirihi ketika Nabi lain sudah punya nyali muji Allah karena sudah di akhirat Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu makanya Ahmadu disitu kata ulama itu af'al tafdil fa'amuhammadun ahmadu min huirihi kajing Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah gak punya nyali untuk muji Allah di saat itu makanya kata Nabi fa'akhiru lahu sajidan wa'ahmadhu bimahami da'allamaniha rabbi akhirnya setelah lama gitu terus Allah menghentikan ya Muhammad irfa'a rohsak wasaltu'tah wasfa' tushaffa' sudah Muhammad angkat kepala kamu kamu minta apa satu rutin dan kalau kamu ingin menshafati umatmu sabri ya nabok syafa' semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat wa rahmat Allah tidak terbatas harapan juga tidak terbatas mungkin yang sedang nakal kita katakan sedang jangan terus kamu pastikan wah ini mesti seul khotimah mesti tidak orang baik tidak agama ini limangka nair juwa wal yomal akhirnya selalu bagi yang punya harapan ya mungkin-mungkin dapat barokat semua mantun dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam konteks Indonesia muhasabah itu sudah jadi perilaku ya karena dulu orang tua saya guru-guru saya kalau ngandani itu bayangkan kalau kamu jadi dia jadi misalnya kita mentang-mentang atasan otoriter sama bawahan bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa laukun tamakanah kalau orang Arab bilang bayangkan kalau kamu di posisi dia makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang Arab kan judi gitu orang yang dikasih tahu tapi yang menang anak jenengan Alhamdulillah ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya kalau anaknya yang menang ya seneng meskipun itu guyonan tapi saya punya padanan itu dalam kitab khikam Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman tentu bencinya minta ampun sama yang namanya Maksiyat suatu saat beliau diterbangkan di alam Malakut itu kalau di khikam saya halaman 15 juga saya masih ingat betul mungkin kalau anda beda halaman karena beda citaan atau gak punya kitabnya jadi misalnya kita mentang-mentang atasan otoriter sama bawahan bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa laukun tamakanah kalau orang Arab bilang bayangkan kalau kamu di posisi dia makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu barang dikasih tahu tapi yang menang anak jenengan Alhamdulillah ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya kalau anaknya yang menang ya seneng meskipun itu guyonan tapi saya punya padanan itu dalam kitab khikam Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman tentu bencinya minta ampun sama yang namanya Maksiyat suatu saat beliau diterbangkan di alam Malakut itu kalau di hikam saya halaman 15 juga saya masih ingat betul mungkin kalau Anda beda halaman karena beda citaan atau enggak punya kitabnya atau punya tapi enggak bisa baca jadi berbagai kemungkinan atau punya enggak bisa baca tapi dianggap jimat atau juga pencitraan banyak itu kaji-kaji enggak bisa baca kitab tapi di ruang taunya kitabnya besar-besar pencitraan itu tapi ya bagus lah enggak apa-apa untuk CR setelah diterbangkan di alam Malakut diperlihatkan sama Allah ada orang pezina ada orang syaribul khomri ada orang mabuk ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat kata Nabi Ibrahim ya Allah habisi saja mereka mereka hidup di bui engkau makan rezeki engkau kemudian mereka datuat sama engkau sehingga cerita di fase itu saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa mungkin tiga atau empat sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu kemudian beliau diminta menyembelih anaknya ini versi kitab kikam memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu anak saya ini buah hati saya kenapa engkau suruh menyembelih terus kata Allah apa kamu tidak ingat ketika kamu seangkat di alam malakut kemudian kamu usul bunuh-bunuh saya tidak mempertimbangkan usul anda tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir ya karena ini anak saya ya Allah terus kata Allah rumah yang saya mengumpulkan mata ini saya yang bikin kemudian anda enak aja usul membunuh semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu Ashwaq Qudnas orang paling sayang sama manusia karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu tidak anak kita tidak keluarga kita cara orang Jawa itu kan gitu ya kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sebeda montor cowok terus wah itu luput suwok muga-muga gini tapi setelah dikasih tahu ini kok ponaknya jenengan semoga-muga selamat jadi jangan-jangan kemarin ma'alil ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita kalau keluarga kita yang pernah salah kepada kita semangat kita mintakan maaf jangan-jangan kita didikte hukum sosial jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita jangan-jangan semangat kita mintakan ampun jadi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita kita semangatnya minta itu kena adat ini yang tidak boleh dalam islam islam mengajarkan niru rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi itu rahmatan lil'alami bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib ada habib aliyah jufri dari mesir ada habib alwi dari kuitang ada habib nabil al-musawa dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil'alami itu ketika nabi adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua itu mereka dapat doanya nabi Allah mahti kaumi fa'indahum layaklamun kayak apa baiknya nabi orang yang menyakiti yang melukai tapi nabi masih berdoa mahti kaumi fa'indahum layaklamun Sayyidina Umar dapat doanya nabi itu yakhinakana kafiran ketika masih kafir didoakan Allah ma'isya'l islam bi'umar itu ketika masih kafir itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berhadap doa kita ya ya doa supaya kondisi kita baik hari tabah baik karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa awal yaum al-akhir agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah SWT saya cerita mukhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah di Indonesia itu banyak orang fasek banyak orang nakal ya dimana-mana orang nakal itu ya mayoritas waksaruhum fasikun itu berkahnya harapan mungkin saya kira nakal mungkin saya kira sholat mungkin sekarang belum sahok belum dermawan suatu saat dermawan barokalnya itu kefasekan ini dihagap sementara sedang fasek sedang tidak benar karena kiai-kiai kita para guru-guru kita para habaib utamanya itu mesti bilang semoga khusnul khotimah nah barokahnya doa itu semoga khusnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial yang sedang fasek ini masih diharapkan jadi lebih baik jadi lebih sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili karena selalu kita punya harapan punya harapan dan agama ini limangka bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu pasti kamu tidak ingin kan langsung dapat adzab dapat apa padahal kita semua jadi tokoh ini agul kulli bapak dari semuanya sehingga ketika Rasulullah s.a.w. jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api kalau apinya mati ditiup anaknya dijauhkan nanti kalau sudah jauh dari api anaknya digendong lagi terus kata Rasulullah matur ke semua sohabat apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka tidak ya Rasulullah tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api terus kata Rasulullah Allah dibanding orang tua ini kepada anaknya ini yang harus kita kenalkan terus kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman asik sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat kita tidak boleh menghukumi pasti begini pasti gini itu tidak wilayah kita itu juga yang dicontohkan Rasulullah s.a.w. secara lahir Nabi itu tidak berkenan sama Wahsy karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh Ahabban nasi ilah Rasulullah yaitu membunuh Syed Hamzah ketika Wahsy tobat Nabi itu nerima tobatnya dan ketika beliau dengan basariahnya tidak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Syed Hamzah basariahnya itu rutin oke kamu iman saya turutin tapi jangan sering ketemu saya karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Syed Hamzah kita bisa ngelola seperti itu kita tidak cocok sama orang bagaimanapun mereka umat Rasulullah s.a.w. kita tetap mencintai mereka misalnya kalau beda agama mereka sama-sama orang Indonesia kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia tapi kalau misalnya potongannya yang tidak cocok beda kultur bawaannya itu mangel yang orang Jawa ya bisa diilmuh jangan ketemu sudah tidak cocok ketemu nyari solusi rohra ini senek itu kan ya repot ya sudah kalau tidak cocok jangan sering ketemu dan itu kita bisa memanage seperti itu bisa saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i kalau dikasih tahu ya Aba Abdillah panggilannya Imam Syafi'i tetangga Anda ini ternyata banyak yang tidak senang Anda jawabannya beliau senang ya bagus kalau tidak senang saya tidak hutang saya gara-gara sama yang senang aku ngatur aku ini kan dan mungkin sama yang senang kan ya enak jadi hidup itu dianggap happy kalau senang ya teman silaturahim kalau tidak senang ya tidak bakal hutang baru kairan senang itu tidak ganggu jadi dulu itu orang bisa ngelola senang tidak senang itu bisa karena ada kearifan kearifan hubungan dengan Allah SWT hidupnya selesai karena mereka sibuk dengan Allah makanya kata ulama-ulama tasawwub kamu jangan melihat manusia perilakunya tapi kamu juga harus ingat yang gerakan semua itu Allah SWT dengan demikian kita farah kita senang makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian tidak kesampaian yang diinginkan karena Anas main ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung Nabi andakan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian pasti itu kesampaian jadi dianggap kegagalan Anas yang manggil yang dituju Nabi itu ya keresannya Allah yang enteng saja si Dina Ali lebih parah lagi yang dialamin itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu tidak cepat-cepat ke sana ketika ditanya kenapa kamu tak panggil tidak cepat ke saya amin karena aku tahu ke orang baik orang baik itu pemaaf jadi makanya orang-orang sholat dulu itu bodhan bodoni itu makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bedek orang sholat kalau orang-orang sholat itu kakihan khusnuton akhirnya sering dibodoni abduh bin umar itu masyur itu kalau ada buddhanya serang sholat sergap sholat itu dimerdekakan akhirnya tidak sholat-sholat pun pura-pura sholat akhirnya juga dimerdekakan ketika ditanya kenapa engkau merdekakan padahal mereka sholatnya menipu engkau kata kata pembisik-pembisik itu man khuda'ana lillah in khuda'nallah dia nipu atas nama Allah berarti saat tertipu juga atas nama Allah tidak masalah dong semuanya demi Allah jadi ketika kita men sifati Allah itu khofir Allah pemaaf jangan kamu tidak fair untuk diri kamu nifati Allah khofir pada orang lain Allah kamu sifati sadidul ikam jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya jadi Allah Allah itu apa kalau pada saya khofir kalau pada musuh saya sadidul ikam itu tidak fair kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah rahman rahim Allah khofir sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah khofir bisa saja Allah rahman sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja itu min umati rasulillah sing tanah luhu syafa'atuh tanah luhu sya'atuh rahmati tanah luhu fair jangan dengan kita kayak harus didapat rahmat jangan orang lain kayak Allah pasti sadidul ikam itu tidak boleh sehingga ketika ada orang badui sehingga cerita orang badui ini kencing di medjid semua sahabat membentak dia yang tidak membentak hanya nabi sangking mangkalnya orang ini karena semua sahabat membentak kecuali nabi setelah dibenarin nabi terus nabi nyuruh setelah disucikan medjid itu dia berdoa keras sekali Allahumma rahmni wa muhammadan wa la tarhamma ana ahadan ya Allah yang dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad yang lainnya jangan karena yang lainnya itu jengkelin gitu aja saya salah dimarah-marahin jadi kalau kamu du'a terbatas kayak orang bedui kayak orang akrabi apa kata nabi lakot tahat cerita wasian Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan karena kamu mau atur Allah hanya rahmat pada Indonesia power pada NO pada kita yang orang lain gak perlu dapat itu kan kasihan Islam karena Islam terus gak dimiliki semua orang Allah gak dimiliki semua orang Rasulullah gak dimiliki semua orang karena di PNO di PNU di PNU gak boleh seperti itu gak boleh takhat cerita wasian kata nabi gak boleh mempersempit rat yang rahmatnya itu lu luas ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia yang sedang fasek kita harapkan lebih baik yang sedang gak dapat hidaya kita doakan dapat apa hidayah masyur kan makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul kiam tabaruk sama Habib Ali diantara doa-doa di simtudurur masyur itu antukau bilal mudliba minnah bilhufron wal musia bil ihsan jadi harapannya para haba'e para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan yang sedang salah dibuka bikin lebih baik nabi itu bahasnya juga gitu nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah nah ini cobalah jadi etika kita mukhazabah kita jadi mukhazabah itu cara berpikir kita set kita pikir ulang ternyata semangatnya seorang nabi itu semangatnya itu memintakan ampun orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu gak mungkin dosa jadi itu khitabunin nabi itu khitab nabi tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi gak akan ngalami zambun gak akan ngalami dosa sekarang gak kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat kalau di perusahaan ada teman salah apalagi mirahan salah itu seneng barokannya salah bisa ganti kan gitu jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu barokannya ada tokoh salah kita yang jadi populer sendiri ini gak boleh seperti itu kita harus salimu sutri ijami il muslimin jadi ini harus dilatih saat tadi Matur sama Habib Ahmad latihan kita jadi hidup nabi itu kalau resep jadi wali itu kata nabi gampang kata nabi kalau kamu ingin disenangin Allah ya sudah kalau kamu asbahta amseta gini-gini perasaan kamu kata nabi jangan punya perasaan khil sama orang muslimin itu sudah makanya nabi ngentikan ada yang baca seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain karena saya ingin ketemu sampaian semua dalam keadaan salimu sutri gak punya perasaan papa karena kalau nurutin pembisik nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak ada kiai yang top datang ke kampung-kampung yang tisau-tisau kata yang seneng itu punya akhlak wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung kata yang gak seneng wah itu jobnya kayak kecil kok diambil itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah s.a.w. meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja kenapa sih para nabi itu kok poligam istrinya banyak nabi Dawud katanya itu berapa nabi Suleman malah jumlahnya gak terbatasin nabi Muhammad itu paling sedikit saya tanya gini perempuan itu orang lemah jadi kalau nolong orang satu gimana baik kalau nolong orang dua ya lebih baik ya sudah kira-kira seperti itu paling gak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik nolong orang satu baik nolong orang dua ya lebih baik nolong orang tiga lebih baik tapi kalau kamu orang gak baik satu saja kamu terlantarin kamu miskinkan kamu ya tinggal diukur kan kalau orang baik nambah baik tapi kalau orang buruk nambah buruk nah itu akal akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami ada yang tidak ya sudah ukur saja diri kamu misalnya kalau saya lak keriting rabi terus memperbanyak orang orang lak orang lak orang lak saya lak orang ini jadi lak kabe ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah ipar gak bangga mertua gak bangga desa kamu yang kamu wayai juga gak beda dengan nabi ketika nikah juwairia itu itu gak ada pernikahan sebarukan nabi dengan juwairia itu azharu rasulillah disitu habis perang banyak tawanan gara-gara jadi bisanya nabi langsung dibebaskan semua karena azharu rasulillah sekarang bisanya ganjeng nabi dulu abu sofyan memangkalnya bukan main sama nabi gara-gara putrinya dinekah terus langsung jadi kalau kamu kan gak nikah satu nikah lagi satu kampung musuhnya karena istri pertama yang cemburu yang kedua gak bangga wah itu selesai itu dunia walakhir maksud saya nganalisis islam itu harus pakai akal dan akal yang dipakai ini saya bawa ke kitab isya adalah pikiran-pikiran para ulama makanya ketika Imam Wazali ketika ditanya fakai fabi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amrih kalau ketemu orang fasik orang islam tapi fasik perilakunya gak ada yang benar kata Imam Wazali jawabannya lucu aneh ma'amin muslimin illa wa islamuhu to'ah gak ada orang islam kecuali dia mau islam membenarkan Allah dan Rasul itu sudah to'atnya dia kok kamu gak bisa melihat to'atnya dia dia pikirannya kan ini pemabok ini tukang apa tapi kata Imam Wazali sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif ma'amin muslimin illa wa islamuhu to'ah tidak ada seseorang islam ketika dia milih islam itu pasti ada to'atnya yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah s.a.w. jadi dengan pola seperti itu maka diantara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Meemun disini ada Habib Ahmad Habib Salim usair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah ini cerita munajat itu orang itu ngentikan gini ya Allah saya muktik saya orang yang salah anak muslim saya orang yang dosa anak asin saya sering maksiat tapi engkau ya Allah engkau ghofir pemaaf engkau rohim maha pengasih engkau afin yang mudah memaafkan kata orang ini ya agak kurang ajar tapi sangking senengnya sama Allah ya gini saja sifat engkau diadu dengan sifat saya engkau Tuhan enggak boleh kalah dan engkau pasti pemenangnya jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu saya ini manusia salah saya banyak engkau ampunannya banyak engkau Tuhan enggak boleh ampunan Anda ampunan engkau kalah dengan salah saya enggak boleh Tuhan enggak kalah jadi untuk supaya orang punya harapan banyak juga wali-wali yang jatap ketika datang ke makam Rasulullah SAW itu kalau dungu ya agak kacau sebetulnya cara syariat agak kacau ya Allah engkau punya dua pilihan jika engkau menjadikan saya soleh surah habibu yang seneng kekasihmu yaitu Rasulullah SAW tapi jika engkau menjadikan saya faseh surah adubu yang seneng itu setan mau engkau jenengkan mau menyenangkan kekasih jenengkan mau menyenangkan musuh jenengkan mau engkau jenengkan bebas kok memilih mesti ini Allah yang seneng menyenangkan kekasihnya jadi ya intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh jadi kayak kemarin itu Pak yang kesini itu yang sama jenengkan kuliah kuliah kesini itu sama habibu Ahmad saya pertama enggak mau lama-lama habibu Ahmad ini gimana orang taunya saya dekat jenengkan kalau enggak kacau saya mahu waduh ini kayak duanya wali yang tadi enggak punya pilihan enggak ada pilihan jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir makanya disini sebetulnya tek ini supaya dapat barokahnya ikhya ini kitab yang disenangi para haba'e para ulama sebetulnya tek di muhasabah itu redaksinya gini yang menganggap jadi ada kata wazinu jadi ukur perilaku anda ini diukur ditakar misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal corong jowos mesti pesek corong rezeki sepas-pasan dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini apasal cinta pertama anda pasti anda kecewa orang jadi istri hanya korban terakhir karena orang kalau ngelamar kemana-mana enggak jadi yang jadi istri itu pasti korban terakhir jarang istri pilihan pertama jarang ayo semua yang nikah rata-rata itu pilihan anda pertama dari sekian ditolak dimana-mana terus ya perempuan terakhir kamu juga korban terakhir itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana ini masyur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Almanajjus Sawi kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal kamu kan ingin ganteng ingin punya uang banyak ingin berlaku anda sempurna anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan anda sendiri jadi kamu yang punya keinginan saja misalnya saya ingin punya uang banyak berlaku saya selalu benar tidak pernah salah saya yang ingin saja dengan diri saya tidak bisa untuk benar terus kok kamu berharap orang lain selalu benar jadi antalam tajit ya sama kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah neriman apa kamu neriman sama wajah istri anda gitu kamu mau menghormati semua orang tidak mau kan kemudian anda berharap semua orang menghormati kamu tidak inginkan orang lain semua menghujat kamu sementara kamu enak saja menghujat orang lain makanya Rasulullah s.a.w. ini luar biasa ketika bikin kaedah sosial apalah yukminu ahadukum hatta yukhibbali akhih mayukhibbunawah di nafsi jadi ukuran iman itu sederhana kalau sesuatu itu baik nyaman bagi anda bayangkan itu pada teman anda misalnya anda bangun tidur bangun tidur sudah aca-acaan tidak punya uang utang jatuh tempoh kan tidak ingin ketemu orang ya kamu jangan bertemu ke jenis ini karena keadaan kamu yang ngalami juga tidak siap ketemu orang makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang Beb dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya setelah saya miskin mereka dodak main ke saya kata Habib itu bagus itu bagus sunaul begitu itu bagus coba kalau kamu dulu kaya teman kamu main kan kamu gaya di rumah ada makanan bisa hormat kamu setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol teman kamu datang malu enggak mendingan gak datang akhirnya baru oh ya alhamdulillah kalau begitu Beb dulu iya kan dulu teman kita datang kita ada alpat istri cantik rumah bagus setelah kita miskin buruhnya orang pas dibentak-bentak teman kamu udah datang milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh enggak kan jadi baru kanya ilmu itu terus tapi kadang-kadang orang wah setelah saya miskin teman-teman gak kaya saya kesini ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu kesitu jadi tontonan ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah dulu yang namanya kia itu kalau diutang orang itu ya agak-agak senang semenjak saya itu agak rubah ngundang kiai ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika dulu itu ngundang tanggalnya ditentukan jamnya ditentukan kamu enggak mikir apa kiai saat itu nganggur enggak punya wadifah enggak dia milih tanggal yang dia nganggur enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa enggak ya saya hanya cerita aja kamu tersinggung yang monggo boten kia monggo itu itu kan jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad jadi untuk orang merasa ikut sunnah rasul itu gampang sekali kata saya Muhammad dulu nabi berpakaian ala daerahnya kalau mikot ya pakai mikotu baladih karena nabi orang medina dan beliau berdomisili di medina ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya tapi kalau anda orang kawasan Tan Em mau Umrah ya dari Tan Em misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona artinya apa kamu ngambil mikot karena nabi mikot misalnya dari Bir Ali bukan berarti kamu harus seperti nabi di Bir Ali kamu orang Mekah misalnya kamu orang Tan Em ya harus dari mikot itu apa baladih sama makanya di feke-feke itu kalau tahnik anak nabi orang Arab halawiatnya kurma ya kurma kalau orang Jawa sedegan semua bodoh-bodoh ya bodoh-bodoh manis jadi ini tabarok sama Sayyid Muhammad ini ada murid beliau Habib Ahmad saya baca supaya orang itu merasa ikut nabi itu gampang sekali ini saya baca di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa apa itu kata Sayyid Muhammad jadi intinya misalnya nabi dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin ya pakai dinar tirham ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah nabi jangan lo nabi pakai dinar kamu kok pakai rupiah dulu dinarnya nabi tidak ada tulisannya bank Indonesia kamu kok ada tulisannya bank ya tidak ada seperti itu misalnya nabi sodakoh pakai tamer atau pakai al-akit ya kita pakai beras pakai apa supaya orang itu bahwa Rasulullah itu milik kafatah lindas milik semuanya sehingga merasa ikut sunnah nabi itu ya semuanya makanya dulu bahamun kalau motivasi saya supaya bombong kalau orang Jawa bilang bombong orang Jawa itu mesti orang-orang alim beliau menyentuhkan mas itu Mbak Fadol Senori Mbak Ehsan Jambes itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa padahal beliau bukan orang Arab Imam Sibawa itu orang Persia Imam Wazali orang Tos itu juga ikut Persia kata imamun orang yang orang Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau karena nabi itu diutus ke Fatal lindas nah ini kalau orang yang alim itu Arab berarti tidak ada perwakilan dari Afrika dari Asia Tenggara dari mana-mana makanya karena nabi statusnya itu kafatal lindas jadi kita harus bangga sebagai muslim sebagai orang Indonesia karena misalnya wali kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman di mana ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar sekalian krisik jadi ya kiannya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau Zurya Rasul kan ya sudah orang apa orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo jadi jadi Indonesia juga dapat Alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga jadi saya mohon barokanya ngaji seperti ini melihat orang lain itu gampang bayangkan itu kalau anak kamu makanya nabi nanti kalau gak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya disitu dijelaskan oleh Hikam jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu gak anak Anda itu gak keluarga Anda coba kalau itu keluarga makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarai majikannya saya mesti guyon gitu pasti itu bantunya gak cantik kok bisa guys andekan cantik dan kamu seneng mecah piring satu piring sewe rasanya ngamuk ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus gak cantik coba jawab paralel lagi kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat karena plus itu gak anak Anda bayangkan kalau itu anak Anda itu hebatnya Rasulullah s.a.w. karena kita yang salah pun kadung umatnya Nabi tetap ngasih fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min umati kayak apa baiknya Nabi gak ikut maksiat tapi ikut maksilitasi ngasih syafa'at loh kalau li ahlil ibadah kan wajar Nabi ngerti kan syafa'ati li ahlil kabair ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita gak punya rohfah gak punya rohmah coba kalau Rasulullah yang bilmu'minin rohufur semangatnya itu mendoakan supaya tobat mendoakan diampuni dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah SWT ya semoga barokahnya ngaji ini barokahnya Habib Ahmad barokahnya Maulid Simtudurur barokahnya semua kita madaih tiba berjanji semuanya barokahnya Ikhya barokahnya Syed Muhammad barokahnya guru kita semua Mbah Maimun Bapak saya kita ini ngikuti manhaj ya ngikuti apa manhaj saya sering didawi Mbah Mun kenapa ikhdinah syiratul mustaqim bukan syiratoka bukan jalan engkau ya Allah karena Allah itu gak bisa kamu tiru Allah itu tidak tidur tidak makan tidak kesel tidak capek yang bisa ditiru itu syiratul la'zina an'am ta'alaihim yang bisa ditiru manusia ya niru manusia karena Allah itu gak bisa ditiru maksudnya ikhdinah syiratul mustaqim syiratul la'zina yang niru siapa niru guru-guru kita termasuk niru cara pandang jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng delok tikus liwa itu kan kayak nganggur korah tahajud malam melihatnya jangan gitu hua tarokal ma'asyah dia dirumarnya gak dugem gak kemana-mana dia berarti malam itu tarkul ma'asyah tidak nyopet tidak garong tidak ke tempat ma'asyah susahnya apa sih khusnuddan jadi jangan lihat hua tarkut tahajud hua tarokat tahajud hua tarokat kiamal lel oke ya namanya orang begitu ya tidak tahajud tidak kiamal lel tapi susahnya apa sih kamu bilang hua tarokal ma'asyah dia juga meninggalkan ma'asyah dan tarkul ma'asyah itu ibadah supaya orang itu gampang lah khusnuddan sama orang muslim ini orang mu'min orang yang luar biasa di mata Allah itu orang yang luar biasa kayak tadi kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik gimana kata Imam Muzali tidak ada orang islam ketika dia mentasdekan Allah dan Rasulullah berarti dia juga punya to'at ini latihan saja yang ini seorang lakonik Habib Ahmad kalau tidak mau cerita kalau cerita secara akademik saya punya kitab saya baca dan Alhamdulillah kita paham barokannya para guru dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah khusnuddanibillah khusnuddanib ilmu soal tidak cocok ya di ilmu ini tadi namanya tidak cocok jangan sering ketemu seperti Rasulullah s.a.w. beliau karena sangat mencintai Syed Khamsah ketemu orang yang pernah begitu sama Syed Alhamdulillah ya beliau secara bahasa syariah tidak siap tapi beliau secara coro bahasa sekarang secara profesional kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima saya meskipun dengan Abe tidak cocok karena dia begini-begini sama saya tapi saya ingat dia sholah dia baca sholah dia mencintai Rasulullah ya kita hormat ya soal tidak cocok ya dimanage tadi ya Ziruhibban kalau tidak pati cocok jangan sering ketemu bawaannya ya semuanya itu di ilmu ini lah makanya menghentikan ini Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharqi karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca Umar Hamad Muhammad itu mesti kutiba minal abdal dia pasti termasuk wali abdal maksudnya semangat mencintai ya dilatih lah misalnya Indonesia Power atau PLN andekan tidak ada PLN itu kayak apa orang tidak bisa ngaji tidak bisa aktivitas ya baru hanya ada PLN baru hanya jasanya kita sadar tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak orang banyak ingin listrik ingin saluran apa dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan karena sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain seperti semangatnya Rasulullah s.a.w. semuanya itu didoakan semuanya diinginkan kebaikannya bahkan Nabi tidak putus asa sampai di akhirat ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi-nafsi karena merasa semuanya tidak punya nyali di depan Allah karena ini sudah akhirat sudah finish tapi apa Rasulullah ya sudah saya sanggup mensafati kalian terus kata Nabi kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus padahal sudah di akhirat sudah finish Nabi dimintai syafaat masih sanggup karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikti Allah tidak bisa Allah terus bilang ya Allah ini akhirat kau sudah tidak boleh mensafati tidak bisa Allah tidak bisa diganggu akhirat Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat Allah tetap rahman rohim abad al abad dan Nabi tahu itu makanya kata para ulama fa muhammadun ahmadu minu gherihi jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal sebetulnya banyak yang terkenal dua Muhammad sama Ahmad ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat itu fa muhammadun ahmadu minu gherihi ketika Nabi lain sudah punya nyali muji Allah karena sudah di akhirat Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil fa muhammadun ahmadu minu gherihi kata Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk muji Allah di saat itu makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadu bimahamida ala maniha rabbi akhirnya setelah lama gitu terus Allah menghentikan ya muhammad irfa'al raqsak wa sal tuqtah wa sfa'al tu syafa'al sudah muhammad angkat kepala kamu kamu minta apa satu rutin dan kalau kamu ingin menshafati umatmu sabri hak nabok syafa'al semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas harapan juga tidak terbatas mungkin yang sedang nakal kita katakan sedang jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah mesti tidak orang baik tidak agama ini limangka nair juwa wal yomal akhirnya selalu bagi yang punya harapan ya mungkin-mungkin dapat barokah semua matuh dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam konteks Indonesia muhasabah itu sudah jadi perilaku ya karena dulu orang tua saya guru-guru saya kalau ngandani itu bayangkan kalau kamu jadi dia jadi misalnya kita mentang-mentang atasan otoriter sama bawahan bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa laukun tamakanah kalau orang Arab bilang bayangkan kalau kamu di posisi dia makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu barang dikasih tahu tapi yang menang anak jenengan Alhamdulillah ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya kalau anaknya yang menang ya seneng meskipun itu guyonan tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam Nabi Ibrahim itu khulilurrahman tentu bencinya minta ampun sama yang namanya Maksiyah itu suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut itu kalau di hikam saya halaman 15 juga saya masih ingat betul mungkin kalau Anda beda halaman karena beda citaan atau gak punya kitabnya atau punya tapi gak bisa baca nah itu jadi berbagai kemungkinan atau punya gak bisa baca tapi dianggap jimat atau diku pencitraan banyak itu kaji-kaji gak bisa baca kitab tapi di ruang tahunya kitabnya besar-besar pencitraan itu tapi ya bagus lah gak apa-apa untuk si R setelah diterbangkan di alam malakut diperlihatkan sama Allah ada orang pezina ada orang syaribul homri ada orang mabuk ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat kata Nabi Ibrahim ya Allah habisi saja mereka mereka hidup di bui engkau makan rezeki engkau kemudian mereka datuat sama engkau sehingga cerita di fase itu saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa mungkin tiga atau empat sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu kemudian beliau diminta menyembelih anaknya ini versi kitab kikam memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu hua samrotu fuadi anak saya ini buah hati saya kenapa engkau suruh menyembelih terus kata Allah apa kamu tidak ingat ketika kamu sangkat di alam malakut kemudian kamu usul bunuh-bunuh saya tidak mempertimbangkan usul anda tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir ya karena ini anak saya ya Allah terus kata Allah rumah saya mau sumpukkan mata ini saya yang bikin kemudian anda enak aja usul membunuh semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu Ashwaq Qudnas orang paling sayang sama manusia karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu tidak anak kita tidak keluarga kita cara orang Jawa itu kan kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda montor cowok terus wah itu luput suwok semoga-moga gini tapi setelah dikasih tahu ini kok ponak nih jenengan semoga-moga selamat jadi jangan-jangan kemarin ma'alil ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita semangat kita mintakan maaf jangan-jangan kita didikte hukum sosial jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita jangan-jangan semangat kita mintakan ampun tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita kita semangatnya minta itu kena adab nah ini yang tidak boleh dalam Islam Islam mengajarkan niru Rasulullah s.a.w. nabi itu rahmatal lil'alamin bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib ada habib Ali Al-Jufri dari Mesir ada habib Alwi dari Kuitang ada habib Nabil Al-Musawa dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil'alamin itu ketika nabi adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua itu mereka dapat doanya nabi Allah ma'di kaumuh fa'endahum layaklah namun kayak apa baiknya nabi orang yang menyakiti yang melukai tapi nabi masih berdoa ma'di kaumuh fa'endahum layaklam seidina Umar dapat doanya nabi itu yakhinakana kafiran ketika masih kafir didoakan Allah ma'isya'l-islam bi'umar itu ketika masih kafir itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu dapat doa kita ya ya doa supaya kondisi kita baik hari tambah baik karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayar juwa awal yomel akhir agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah SWT saya cerita mukhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah di Indonesia di Indonesia itu banyak orang facek banyak orang nakal ya dimana-mana orang nakal itu mayoritas waksaruhum fasikun itu berkahnya harapan mungkin saya kira nakal mungkin saya kira sholat mungkin sekarang belum sahok belum dermawan suatu saat dermawan barokanya itu kefasekan ini dihagap sementara sedang facek sedang tidak benar karena kiai-kiai kita para guru-guru kita para habaib utamanya itu mesti bilang semoga khusnul khotimah nah barokanya doa itu semoga khusnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial yang sedang facek ini masih diharapkan jadi lebih baik jadi lebih baik sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili tidak karena selalu kita punya harapan punya harapan dan agama ini limangka bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu pasti kamu gak ingin kan langsung adzab dapat apa padahal kita semua jadi tokoh ini abul kuli bapak dari semuanya sehingga ketika Rasulullah s.a.w. jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api kalau apinya mati ditiup anaknya dijauhkan nanti kalau sudah jauh dari api anaknya digendong lagi terus kata Rasulullah matur ke semua sohabat apakah kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka tidak ya Rasulullah tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api terus kata Rasulullah Allah lebih rahman lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya ini yang harus kita kenalkan terus kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman asyik sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat kita tidak boleh menghukumi pasti begini pasti gini itu tidak wilayah kita itu juga yang dicontohkan Rasulullah s.a.w. secara lahir Nabi itu tidak berkenan sama Wahsy karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh Ahabban Nasila Rasulullah yaitu membunuh Syed Hamzah ketika Wahsy tobat Nabi itu nerima tobatnya dan ketika beliau dengan basariahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Syed Hamzah bahasanya itu rutin oke kamu iman saya turutin tapi jangan sering ketemu saya karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Syed Hamzah kita bisa ngelola seperti itu kita tidak cocok sama orang bagaimanapun mereka umat Rasulullah s.a.w. kita tetap mencintai mereka misalnya kalau beda agama mereka sama-sama orang Indonesia kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia tapi kalau misalnya potongannya orang cocok vidya kultur terus bawaannya itu mangkel yang orang Jawa ya bisa diilmuh jangan ketemu orang sudah tidak cocok ketemu nyari solusi orang lainnya senek itu kan ya repot ya sudah kalau tidak berarti cocok jangan sering ketemu dan itu kita bisa memanage seperti itu bisa saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i kalau dikasih tahu ya Abba Abdillah panggilannya Imam Syafi'i tetangga Anda ini ternyata banyak yang tidak senang Anda jawabannya beliau senang ya bagus kalau tidak senang saya tidak hutang saya jadi gara-gara sama yang senang aku mengatur aku ini kan dan mungkin sama yang senang kan ya enak jadi hidup itu dianggap happy kalau senang ya teman silaturahim kalau tidak senang ya tidak bakal hutang baru kairan senang itu tidak ganggu jadi dulu itu orang bisa ngelola senang tidak senang itu bisa karena ada kearifan kearifan hubungan dengan Allah SWT hidupnya selesai karena mereka sibuk dengan Allah makanya kata ulama-ulama kamu jangan melihat manusia perilakunya tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah SWT dengan demikian kita farah kita senang makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian kesampaian yang diinginkan karena Anas main ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung Nabi andekan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian pasti itu kesampaian jadi dianggap kegagalan Anas yang dipanggil yang dituju Nabi itu ya kersananya awoyanteng saja si Dina Ali lebih parah lagi yang dialamin itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepat-cepat kesana ketika ditanya kenapa kamu tak panggil gak cepat kesayan amin karena aku tahu ke orang baik orang baik itu pemaaf jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodhan bodoni itu makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti dibedik orang soleh orang-orang soleh itu kakean husnudun sering dibodoni abduh bin umar itu masyur kalau ada buddhanya serang sholat sergap sholat itu dimerdekakan akhirnya gak sholat-sholat pun pura-pura sholat akhirnya juga dimerdekakan ketika ditanya kenapa engkau merdekakan padahal mereka sholatnya menipu engkau kata pembisik-pembisik dia nipu atas nama Allah berarti saat tertipu juga atas nama Allah gak masalah dong semuanya demi Allah jadi ketika kita menjifati Allah itu Allah pemaaf jangan kamu gak fair untuk diri kamu nifati Allah pada orang lain Allah kamu sifati jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya jadi Allah Allah itu apa kalau pada saya ghofir kalau pada musuh saya sadidul ikum itu gak fair kalau anda punya harapan kepada Allah karena Allah rahman rahim Allah ghofir sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghofir bisa saja Allah rahman rahim sehingga kita melihat orang lain yang kita gak cocok itu ya enteng saja itu min umati rasulillah sing tanah luhu syafa'atuh tanah luhu sa'atu rahmati tanah luhu fair jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat jangan orang lain kayak Allah pasti sadidul ikum itu gak boleh sehingga ketika ada orang badui sehingga cerita orang badui ini kencing di medjid semua sahabat membentak dia yang gak membentak hanya nabi dok sangking mangkalnya orang ini karena semua sahabat membentak kecuali nabi setelah dibenarin nabi terus nabi nyuruh sobu'ali danuban minmain setelah disucikan medjid itu dia berdoa keras sekali Allahumma rahamni wa muhammadan wa la tarhamma ana ahadan ya Allah yang dapat rahmat hanya saya dan Nabi Muhammad yang lainnya jangan karena yang lainnya itu jengkelin gitu aja saya salah dimarah-marahin jadi kalau kamu doa terbatas kayak orang beduh ini kayak orang A'rofi apa kata nabi lakot tahat cerita wahsiyan Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan karena kamu mau atur Allah hanya rahmat pada Indonesian power pada NO pada kita yang orang lain gak perlu dapat itu kan kasihan Islam karena Islam terus gak dimiliki semua orang Allah gak dimiliki semua orang Rasulullah gak dimiliki semua orang karena di PNO di Pormas tertentu di PN gak boleh seperti itu gak boleh takhat cerita wasian kata nabi gak boleh mempersempit rat yang rahmatnya itu luas ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia yang sedang fasek kita harapkan lebih baik yang sedang gak dapat hidayah kita doakan dapat apa hidayah masyur kan makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul kiam tabaruk sama Habib Ali diantara doa-doa di simtudurur masyur itu antukau bilal mudliba minnah bil gufron wal musia bil ehsan jadi harapannya para haba'e para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan yang sedang salah dibuka bikin lebih baik Nabi tugasnya juga gitu wastafirlizam bikawalil mu'minin al-mu'minat Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah nah ini cobalah jadi etika kita mukhasabah kita jadi mukhasabah itu cara berpikir kita set kita pikir ulang ternyata semangatnya seorang Nabi itu wastafirlizam bikawalil mu'minin semangatnya itu memintakan ampun orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa jadi itu khitabunin Nabi itu khitab Nabi tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dampun tidak akan mengalami dosa sekarang tidak kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat kalau di perusahaan ada teman salah apalagi menang salah itu senang barokannya salah bisa ganti jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu barokannya ada tokoh salah kita yang jadi populer sendiri tidak boleh seperti itu kita harus salimu sutri hijami il muslimin jadi ini harus dilatih saya tadi Matur sama Habib Ahmad latihan kita jadi hidup Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang kata Nabi kalau kamu ingin disenangin Allah ya sudah kalau kamu asbahta wa'am seta gini-gini perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan khil sama orang muslimin itu sudah makanya Nabi menghentikan ada yang baca seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain karena saya ingin ketemu sampaian semua dalam keadaan salimu sutri tidak punya perasaan apa-apa karena kalau nurutin pembisik nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak ada kiai yang top datang ke kampung-kampung kata yang seneng itu punya akhlak wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung kata yang gak seneng wah itu jobnya kayak kecil kok diambil itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah s.a.w. meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja kenapa sih para Nabi itu kok poligam istrinya banyak Nabi Dawud katanya itu berapa Nabi Suleman malah jumlahnya gak terbatas Nabi Muhammad itu paling sedikit saya tanya gini perempuan itu orang lemah jadi kalau nolong orang satu gimana baik kalau nolong orang dua ya lebih baik ya sudah kira-kira seperti itu paling gak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik nolong orang satu baik nolong orang dua ya lebih baik nolong orang tiga lebih baik tapi kalau kamu orang gak baik satu saja kamu terlantarin kamu miskinkan kamu ya tinggal diukurkan kalau orang baik nambah baik tapi kalau orang buruk nambah buruk nah itu akal akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami ada yang enggak ya sudah ukur saja diri kamu misalnya saya lak keriting rabi terus mau perbanyak orang yang lak orang berlaku ini ada di lak KB tapi kalau aku aku ganteng alim aku ganteng suka anaknya ganteng berhubung ke Soleh ahli suarga KB mertua juga bangga karena karir kamu meyakinkan ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah ipar gak bangga mertua gak bangga desa kamu yang kamu wayai juga gak beda dengan Nabi ketika nikah juwairia itu itu gak ada pernikahan sebarukan Nabi dengan juwairia itu azharu rasulillah disitu habis perang banyak tawanan gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena azharu rasulillah sekarang bisanya ganjeng Nabi dulu Abu Sofyan memangkelnya bukan main sama Nabi gara-gara putrinya dinekah terus langsung jadi kalau kamu kan gak nikah satu nikah lagi satu kampung musuhnya karena istri pertama yang cemburu yang kedua gak bangga wah itu selesai dunia awal akhir maksud saya nganalisis Islam itu harus pakai akal dan akal yang dipakai ini saya bawa ke kitab isya adalah pikiran-pikiran para ulama makanya ketika Imam Muzali ketika ditanya kalau ketemu orang Fasek orang Islam lebih Fasek perilakunya gak ada yang benar kata Imam Muzali jawabannya lucu tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam membenarkan Allah dan Rasul itu sudah toatnya dia kok kamu gak bisa melihat toatnya dia dia pikirannya kan ini pemabok ini tukang apa tapi kata Imam Muzali sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada toatnya yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah s.a.w. jadi dengan pola seperti itu maka diantara guru-guru kita yang modern di era Mbah Maimun disini ada Habib Ahmad Habib Salim usair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah ini cerita munajat itu orang itu ngentikan gini Anamudnibun, Anamukhtiun, Ana'asi Huwa Rahimun, Huwa Ghafirun, Huwa Afi Ya Allah saya Mukhti saya orang yang salah Anamudnib saya orang yang dosa Anak Asin saya sering maksiat tapi Engkau Ya Allah Engkau Ghafir Pemaaf Engkau Rahim Maha Pengasih Engkau Afin yang mudah memaafkan kata orang ini ya agak kurang ajar tapi sangking senengnya sama Allah Qobaltuhunna Salah Satan Bisalah Sati ya gini saja Ya Allah sifat Engkau diadu dengan sifat saya Engkau Tuhan Engkau Tuhan enggak boleh kalah dan Engkau pasti pemenangnya jadi ada orang rayu award dengan cara seperti itu saya ini manusia salah saya banyak Engkau ampunannya banyak Engkau Tuhan enggak boleh ampunan Anda ampunan Engkau kalah dengan salah saya enggak boleh Tuhan enggak kalah jadi untuk supaya orang punya harapan banyak juga wali-wali yang ketika datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau itu agak agak kacau sebetulnya cara syariat agak kacau ya Allah Engkau punya dua pilihan jika Engkau menjadikan saya soleh surah habibu yang seneng kekasihmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi jika Engkau menjadikan saya fasek surah adubu yang seneng itu setan mau engkau jenengkan kekasih jenengkan mau menyenengkan musuh jenengkan mau engkau jenengkan bebas kok memilih mesti ini Allah ya seneng menyenangkan kekasihnya jadi intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh jadi kayak kemarin itu yang ke sini itu yang sama jeneng kuliah kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad saya pertama enggak mau lama-lama Habib Ahmad ini gimana orang taunya saya dekat jenengkan kalau gak kacau saya ini kayak doanya wali yang tadi enggak punya pilihan enggak ada pilihan jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir makanya di sini sebetulnya tek ini supaya dapat barokahnya ikhya ini kitab yang disenangi para haba'e para ulama sebetulnya tek di muhasabah itu redaksinya gini yang ngangkap hasibu anfusakum qobla'antu hasabu wazinu haqobla'antu zanu wa tahayya'u lil'artil akbar jadi ada kata wazinu jadi ukur perilaku anda ini diukur ditakar misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal corong jowos mesti pesek corong rezeki pas-pasan dan kita juga kalau makanya gak boleh tanya istri begini apa saya cinta pertama anda pasti anda kecewa orang jadi istri hanya korban terakhir karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi dia jadi istri itu pasti korban terakhir jarang istri pilihan pertama jarang ayo semua yang nikah rata-rata itu pilihan anda pertama pak dari sekian ditolak dimana-mana terus ya permuan terakhir kamu juga korban terakhir itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana ini masyur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Almanajjus Sawi kamu yang ingin ideal saja kamu gak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal kamu kan ingin ganteng ingin punya uang banyak ingin berlaku anda sempurna anda saja yang punya keinginan gak bisa mewujudkan keinginan anda sendiri kamu yang punya keinginan saja misalnya saya ingin punya uang banyak berlaku saya selalu benar gak pernah salah loh saya yang ingin saja dengan diri saya gak bisa untuk benar terus kok kamu berharap orang lain selalu benar jadi antalam tajit ya sama kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah neriman apa kamu neriman sama wajah istri anda gitu kamu mau menghormati semua orang gak mau kan kemudian anda berharap semua orang menghormati kamu kamu gak inginkan orang lain semua menghujat kamu sementara kamu enak saja menghujat orang lain makanya Rasulullah sallallahu alaihi sallam ini luar biasa ketika bikin kaedah sosial apalah yukminu ahadukum hatta yukhibbali akhih ma yukhibbun apa di nafsi jadi ukuran iman itu sederhana kalau sesuatu itu baik nyaman bagi anda ya bayangkan itu pada teman anda misalnya anda bangun tidur bangun tidur sudah aca-acaan gak punya uang utang jatuh tempoh kan gak ingin ketemu orang ya kamu jangan bertemu ke jenis ini karena keadaan kamu yang ngalami juga gak siap ketemu orang makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang Beb dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya setelah saya miskin mereka dodak main ke saya kata Habib itu bagus itu bagus coba kalau kamu dulu kaya teman kamu main kan kamu gaya di rumah ada makanan bisa hormat kamu setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol teman kamu datang malu gak mendingan gak datang akhirnya baru oh ya Alhamdulillah kalau gitu dulu teman kita datang kita ada alpat istri cantik rumah bagus setelah kita miskin buruhnya orang pas dibentak-bentak teman kamu udah datang milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh enggak kan jadi baru kanya ilmu itu terus tapi kadang-kadang orang wah setelah saya miskin teman-teman gak kasih kesini ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu disitu jadi tontonan ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah dulu yang namanya kia itu kalau dihutang orang itu ya agak-agak seneng semenjak saya itu agak rubah menghutang kia ingatur kia itu tak haram-haramkan ya lumayan sekarang itu sudah mulai agak beretika dulu itu mengundang tanggalnya ditentukan jamnya ditentukan kamu enggak mikir apa kiai saat itu nganggur enggak punya wadifah enggak dia milih tanggal yang dia nganggur enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa enggak ya saya hanya cerita aja kamu tersinggung yang monggo boten ke monggo itu kan jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata saya Muhammad dulu Nabi berpakaian ala daerahnya kalau mikot ya pakai mikot karena Nabi orang Medina dan beliau berdomisi di Medina ya misalnya mikotnya dari Bir Ali jadi kalau anda orang kawasan Tan Em mau Umrah ya dari Tan Em misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona artinya apa kamu ngambil mikot karena Nabi Mikot misalnya dari Bir Ali bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali kamu orang Megah misalnya kamu orang Tan Em ya harus dari Mikot itu apa baladih sama makanya di feke-feke itu kalau tahnik anak Nabi orang Arab halawiatnya kurma ya kurma kalau orang Jawa sedegan semua podo-podo ya podo-podo manis jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad ini ada murid beliau Habib Muhammad saya baca supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali ini saya baca di halaman tadi disaksikan Habib Muhammad 433 di kitab apa nombor belum ini man hajus salaf vifah min nusus itu kata Sayyid Muhammad Wakanat sunnatu rasulillah anna huyat amu mayajituhu fi'arti wa yalbasu mayajitu wa yarkabu mayajitu mima Aba huwaw ta'ala faman istamala mayajitu hu fi'arti fawa'al muttabe' lissunnah kamak nau hajjal betta min madinati faman hajjal betta min madinati nafsih fawa'al muttabe' lissunnah wa'ilam takun haidhil madinatu tilgah jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin ya pakai dinar ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi jangan, lo Nabi pakai dinar loh kamu kok pakai rupiah dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya bank Indonesia kamu kok ada tulisannya bank ya udah ada seperti itu misalnya Nabi sodakoh pakai tamer atau pakai al-akit ya kita pakai beras pakai apa, supaya orang itu bahwa Rasulullah itu milik kafatal lindas milik semuanya, sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya makanya dulu Mbak Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong orang Jawa itu mesti orang-orang Alim beliau menyentuhkan mas itu Mbak Fadol Senori, Mbak Ehsan Jampes, itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa, padahal beliau bukan orang Arab Imam Sibawa itu orang Persia, Imam Wazali orang Tos itu juga ikut Persia kata Mbak Mun uang seorang Arab lah mesti untuk jatah Alim kata beliau, karena Nabi itu diutus kafatal lindas nah ini kalau orang yang Alim itu Arab berarti tidak ada perwakilan dari Afrika dari Asia Tenggara, dari mana-mana makanya, karena Nabi statusnya itu kafatal lindas jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar, Sekaf, Krisyik jadi ya, kiarnya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau Zurya Rasul kan ya sudah orang apa? orang Indonesia Zuryanya Habib Ali, Sentudurur sekarang di Solo jadi, jadi Indonesia juga dapat Alawin banyak dari Sadatina Alawin juga kan jadi saya mohon barokanya ngaji seperti ini melihat orang lain itu gampang bayangkan itu kalau anak kamu, makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu disitu dijelaskan oleh Hikam jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum, itu karena kebetulan itu anak Anda, itu nggak keluarga Anda coba kalau itu keluarga makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimari majikannya saya mesti guyon gitu pasti itu bantunya nggak cantik kok bisa, Gus? andekan cantik dan kamu senang mecah piring satu piring sewe, rasanya ngamuk ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring karena plus nggak cantik coba jawab, parah lah lagi nih kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat, karena plus itu nggak anak Anda bayangkan kalau itu anak itu hebatnya Rasulullah SAW karena kita yang salah pun kadung umatnya Nabi tetap ngasih fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min umati kayak apa baiknya Nabi? nggak ikut maksiat, tapi ikut maksiat sih ngasih syafa'at loh kalau li ahlil ibadah kan wajar Nabi ngerti kan ini syafa'ati li ahlil kabair ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita nggak punya rohfah, nggak punya rohmah coba kalau Rasulullah yang bilmu'minina rohufur semangatnya itu mendoakan supaya tobat mendoakan diampuni dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah SWT ya semoga barokahnya ngaji ini barokahnya Habib Ahmad barokahnya Maulid Simtudurur barokahnya semua kita Mada'ih tiba berjanji semuanya barokahnya Ikhya, barokahnya Syed Muhammad barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, Bapak saya kita ini mengikuti manhaj ya, mengikuti apa? manhaj kenapa ihdinas syiratul mustaqim bukan syiratoka bukan jalan engkau ya Allah karena Allah itu nggak bisa kamu tiru Allah itu tidak tidur, tidak makan tidak kesel, tidak capek yang bisa ditiru itu syiratul ladhinah an'am ta'alayhim yang bisa ditiru manusia ya niru manusia karena Allah itu nggak bisa ditiru makanya ihdinas syiratul mustaqim syiratul ladhinah yang niru siapa? niru guru-guru kita termasuk niru cara pandang jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng delok tikus liwa itu kan kayak nganggur korah tahajud malamin delok reng melihatnya jangan gitu huwa tarokal ma'asyah dia di rumahnya nggak dugem nggak kemana-mana dia berarti malam itu tarkul ma'asyah tidak nyopet, tidak garong tidak ke tempat ma'asyah susahnya apa sih khusnuddan jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud huwa tarokat tahajud huwa tarokal kiamal lel oke ya namanya orang begitu ya tidak tahajud tidak kiamal lel tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asyah dia juga meninggalkan ma'asyah dan tarkul ma'asyah itu ibadah supaya orang itu gampang lah khusnuddan sama orang muslim ini orang mu'min ini orang yang luar biasa di mata Allah itu orang yang luar biasa kayak tadi Imam Muzali kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia nggak pernah baik gimana? katanya Imam Muzali ma'amin muslimin illawai islamuhu ta' tidak ada orang islam ketika dia mentasdekan Allah dan Rasulullah berarti dia juga punya ta' ini latihan saja ini seorang lakonik Habib Ahmad kalau tidak mau cerita kalau cerita secara akademik saya punya kitab saya baca dan alhamdulillah kita paham barokannya para guru dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah khusnuddanibillah wah khusnuddanibilmu soal nggak cocok ya diilmuni tadi namanya nggak cocok jangan sering ketemu seperti Rasulullah SAW beliau karena sangat mencintai Syed Khamzah ketemu orang yang pernah begitu sama Syed Khamzah ya beliau secara basyariah nggak sih ya tapi beliau secara corobasa sekarang secara profesional kalau beliau seorang Nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima saya meskipun dengan Abe nggak cocok karena dia begini-begini sama saya tapi saya ingat dia sholat dia baca sholawat dia mencintai Rasulullah ya kita hormat ya soal nggak cocok ya di-manage tadi ya Zyruhibban, Tasdidhubban kalau nggak patah cocok jangan sering ketemu bawaannya enak nanti jadi-jadi ya semuanya itu diilmuni lah makanya nanti karena ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharqi karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca Umarhammata Muhammad Umarhammata Muhammad Umarhammata Muhammad Umarhammata Jawa Umarhammata Muhammad itu mesti kutiba Minal Abdal dia pasti termasuk Wali Abdal maksudnya semangat mencintai ya dilatih lah misalnya Indonesia Power atau PLN andekan nggak ada PLN itu kayak apa orang nggak bisa ngaji nggak bisa aktivitas ya barukahnya ada PLN barukahnya jasanya kita sadar nggak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak orang banyak ingin listrik ingin saluran apa dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan sehingga kita terbiasalah ngakui orang ngakui orang lain seperti semangatnya Rasulullah SAW semuanya itu didoakan semuanya diinginkan kebaikannya bahkan Nabi nggak putus asa sampai di akhirat ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi-nafsi karena merasa semuanya nggak punya nyali di depan Allah karena ini sudah akhirat sudah finish tapi apa Rasulullah ya sudah saya sanggup mensafati kalian terus kata Nabi saya mendatangi aras kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus padahal di akhirat sudah finish Nabi dimintai syafaat masih sanggup karena Nabi tahu akhirat nggak bisa mendikti Allah nggak bisa Allah terus bilang ya Allah ini akhirat kau sudah nggak boleh mensafak tidak bisa Allah nggak bisa diganggu akhirat Allah nggak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat Allah tetap rahman rohim abad dan abad dan Nabi tahu itu makanya kata para ulama fa muhammadun ahmadu minu khairi jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal sebetulnya banyak yang terkenal dua Muhammad sama Ahmad ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat itu fa muhammadun ahmadu minu khairi ketika Nabi lain sudah punya nyali muji Allah karena sudah akhirat Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu makanya Ahmadu di situ kata ulama itu fa muhammadun ahmadu minu khairi kata Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk muji Allah di saat itu makanya kata Nabi fa akhirulahu sajidan wa ahmadu bimahamida ala maniha rabbi akhirnya setelah lama gitu terus Allah menghentikan ya Muhammad irfak roksak wasaltu'tah wasfa tushaffak sudah Muhammad angkat kepala kamu kamu minta apa satu rutin dan kalau kamu ingin menshafati umatmu sabri hak Nabi syafa semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat wa rahmat Allah tidak terbatas harapan juga tidak terbatas mungkin yang sedang nakal kita katakan sedang jangan terus kamu pastikan wah ini mesti seul khotimah mesti tidak orang baik tidak agama ini limangka nair juwa wal yawmal akhirnya selalu bagi yang punya harapan ya mungkin-mungkin dapat barokat semua matul dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam konteks Indonesia muhasabah itu sudah jadi perilaku ya karena dulu orang tua saya guru-guru saya kalau ngandani itu bayangkan kalau kamu jadi dia jadi misalnya kita mentang-mentang atasan otoriter sama bawahan bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa laukun tamakanah kalau orang Arab bilang bayangkan kalau kamu di posisi dia makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang Arab kan judi gitu orang yang dikasih tahu tapi yang menang anak jenengan Alhamdulillah ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya kalau anaknya yang menang ya seneng meskipun itu guyonan tapi saya punya padanan itu dalam kitab khikam Nabi Ibrahim itu khulilurrahman tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiyah itu suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut itu kalau di khikam saya halaman 15 juga saya masih ingat betul mungkin kalau anda beda halaman karena beda citaan atau gak punya kitabnya jadi misalnya kita mentang-mentang atasan otoriter sama bawahan bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa laukun tamakanah kalau orang Arab bilang bayangkan kalau kamu di posisi dia makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang Arab kan judi gitu orang yang dikasih tahu tapi yang menang anak jenengan Alhamdulillah ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya kalau anaknya yang menang ya seneng meskipun itu guyonan tapi saya punya padanan itu dalam kitab khikam Nabi Ibrahim itu khulilurrahman tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiyah itu suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut itu kalau di khikam saya halaman 15 juga saya masih ingat betul mungkin kalau anda beda halaman karena beda citaan atau gak punya kitabnya atau punya tapi gak bisa baca nah itu jadi berbagai kemungkinan atau punya gak bisa baca tapi dianggap jimat atau juga pencitraan banyak itu kaji-kaji gak bisa baca kitab tapi di ruang tahunya kitabnya besar-besar pencitraan itu tapi ya bagus lah gak apa-apa untuk siar setelah diterbangkan di alam malakut diperlihatkan sama Allah ada orang pezina ada orang syaribul khomri ada orang mabuk ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat kata Nabi Ibrahim ya Allah habisi saja mereka mereka hidup di bumi engkau makan rezeki engkau kemudian mereka ada tuat sama engkau singkat cerita di fase itu saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa mungkin tiga atau empat sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu kemudian beliau diminta menyembelih anaknya ini versi kitab khikam memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu huwa samrotu fuadi anak saya ini buah hati saya kenapa engkau suruh menyembelih terus kata Allah apa kamu tidak ingat ketika kamu sangkat di alam malakut kemudian kamu usul bunuh-bunuh saya tidak mempertimbangkan usul anda tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir ya karena ini anak saya ya Allah terus kata Allah rumah yang saya mong sumpukkan mata ini saya yang bikin kemudian anda enak aja usul membunuh semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfakudnas orang paling sayang sama manusia karena kadang kita keras itu kebetulan itu tidak anak kita tidak keluarga kita cara orang Jawa itu kan gitu ya kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda montor cowok terus wah itu luput suwok semoga-moga gini tapi setelah dikasih tahu ini kok ponaknya jenengan semoga-moga selamat jadi jangan-jangan kemarin ma'alil ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita kalau keluarga kita pernah salah pada kita semangat kita mintakan maaf jangan-jangan kita didikte hukum sosial jadi orang yang salah menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita jangan-jangan semangat kita mintakan ampun tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita kita semangatnya minta itu kena adab nah ini yang tidak boleh dalam Islam Islam mengajarkan niru rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi itu rahmatal lil'alami bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib ada habib aliyah jufri dari mesir ada habib alwi dari kuitang ada habib nabil al-musawa dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatanil alamin itu ketika nabi adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua itu mereka dapat doanya nabi Allah mahti kaum fa'indahum layaklamun kayak apa baiknya nabi orang yang menyakiti yang melukai tapi nabi masih berdoa mahti kaum fa'indahum layaklamun si idina umar dapat doanya nabi itu ketika masih kafir didoakan Allah ma'isil islam bi'umar itu ketika masih kafir itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu dapat doa kita saya doa supaya kondisi kita baik hari tabah baik karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayar juwa awal yomel akhir agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada waswana wa ta'ala saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah di Indonesia itu banyak orang fasek banyak orang nakal dimana-mana orang nakal itu mayoritas wa aksaruhum fasikun itu berkahnya harapan mungkin saya kira nakal mungkin saya kira sholat mungkin sekarang belum sahok belum dermawan suatu saat dermawan baru kalinya itu kefasekan ini dihagap sementara sedang fasek sedang tidak benar karena kiai-kiai kita para guru-guru kita para haba ebu utamanya itu mesti bilang semoga khusnul khotimah nah barokanya doa itu semoga khusnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial yang sedang fasek ini masih diharapkan jadi lebih baik jadi lebih baik sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili tidak karena selalu kita punya harapan punya harapan dan agama ini bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu pasti kamu tidak ingin kan langsung dapat apa padahal kita semua jadi tokoh ini agul kulli bapak dari semuanya sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api kalau apinya mati ditiup anaknya dijauhkan nanti kalau sudah jauh dari api anaknya digendong lagi terus kata Rasulullah matur ke semua sohabat apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka tidak ya Rasulullah tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api terus kata Rasulullah Allah dibanding orang tua ini kepada anaknya ini yang harus kita kenalkan terus kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman asik sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat kita tidak boleh menghukumi pasti begini pasti gini itu tidak wilayah kita itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW secara lahir Nabi itu tidak berkenan sama Wahsy karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh Ahabban Nasih Rasulullah SAW itu membunuh Syed Hamzah jadi ketika Wahsy tobat Nabi itu nerima tobatnya dan ketika beliau dengan Basari hanya tidak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Syed Hamzah Basari itu rutin oke kamu iman saya turutin tapi jangan sering ketemu saya karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Syed Hamzah kita bisa melola seperti itu kita tidak cocok sama orang bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW kita tetap mencintai mereka misalnya kalau beda agama mereka sama-sama orang Indonesia kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia tapi kalau misalnya potongannya orangnya cocok beda kultur terus bawaannya itu mangel jangan ketemu sudah tidak cocok ketemu nyari solusi orang lainnya senek itu kan ya repot ya sudah kalau tidak pati cocok jangan sering ketemu dan itu kita bisa memanage seperti itu itu bisa saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i kalau dikasih tahu ya Abba Abdillah panggilannya Imam Syafi'i tetangga Anda ini ternyata banyak yang tidak senang Anda jawabannya beliau senang ya bagus kalau tidak senang saya tidak hutang saya gara-gara sama yang senang aku ngatur aku ini kan dan sama yang senang kan ya enak jadi hidup itu dianggap happy kalau senang ya teman silaturahim kalau tidak senang ya tidak bakal hutang baru kairan senang itu tidak ganggu jadi dulu itu orang bisa ngelola senang tidak senang itu bisa karena ada kearifan kearifan hubungan dengan Allah SWT hidupnya selesai karena mereka sibuk dengan Allah makanya kata ulama-ulama kamu jangan melihat manusia perilakunya tapi kamu juga harus ingat yang gerakan semua itu Allah SWT dengan demikian kita farah kita senang makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian tidak kesampaian yang diinginkan karena Anas main ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung Nabi andakan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian pasti itu kesampaian jadi dianggap kegagalan Anas yang manggil yang dituju Nabi itu ya keresannya Allah ya enteng saja si Dina Ali lebih parah lagi yang dialamin itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu tidak cepat-cepat ke sana ketika ditanya kenapa kamu tidak panggil tidak cepat ke saya amin karena aku tahu ke orang baik orang baik itu pemaaf jadi makanya orang-orang sholat dulu itu bodhan bodoni itu makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bedik orang sholat karena orang-orang sholat itu kakihan husnudton akhirnya sering dibodoni abduh bin umar itu masyur kalau ada budaknya serang sholat sergap sholat itu dimerdekakan akhirnya enggak sholat-sholat pun pura-pura sholat akhirnya juga dimerdekakan ketika ditanya kenapa engkau merdekakan padahal mereka sholatnya menipu engkau kata pembisik-pembisik itu man khuda'ana lillah in khuda'nallah dia nipu atas nama Allah berarti saat tertipu juga atas nama Allah enggak masalah dong semuanya demi Allah s.w.t jadi ketika kita mensifati Allah itu Allah pemaaf jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nifati Allah ghofir pada orang lain Allah kamu sifati sadidul ikab jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya jadi Allah Allah itu apa kalau pada saya ghofir kalau pada musuh saya sadidul ikab itu enggak fair kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah rahman rahim Allah ghofir sebenarnya Allah pada musuh kita bisa saja Allah ghofir bisa saja Allah rahman rahim sehingga kita melihat orang lain yang kita enggak cocok itu ya enteng saja itu min umati rasulillah sing tanah luhu syafa'atuh tanah luhu sa'atu rahmati tanah luhu fair jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat jangan orang lain kayak Allah pasti sadidul ikab itu enggak boleh sehingga ketika ada orang badui sehingga cerita orang badui ini kencing di medjid semua sahabat membentak dia yang enggak membentak hanya nabi dok sangking mangkelnya orang ini karena semua sahabat membentak kecuali nabi setelah dibenarin nabi terus nabi nyuruh sobu'ali danuban minmain setelah disucikan medjid itu dia berdoa keras sekali Allahumarhamni wa muhammad dan walatarhamma ana ahadan ya Allah yang dapat rahmat hanya saya dan nabi Muhammad yang lainnya jangan karena yang lainnya itu jengkelin gitu saja saya salah dimarah-marahin jadi kalau kamu doa terbatas saya kayak orang bedui ini kayak orang akrabi apa kata nabi lakot tahat cerita wasian Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan karena kamu mau atur Allah hanya rahmat pada Indonesian power pada NO pada kita yang orang lain enggak perlu dapat itu kan itu kan kasihan Islam karena Islam terus enggak dimiliki semua orang Allah enggak dimiliki semua orang Rasulullah enggak dimiliki semua orang karena di PNU di PNU di PNU enggak boleh seperti itu enggak boleh takhasir tawasian kata nabi enggak boleh mempersempit rat yang rahmatnya itu lu luas ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia yang sedang fasek kita harapkan lebih baik yang sedang enggak dapat hidayah kita doakan dapat apa hidayah masyur kan makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam tabaruk sama Habib Ali diantara doa-doa di simtudurur masyur itu jadi harapannya para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan yang sedang salah dibuka bikin lebih baik nabi itu tugasnya juga gitu nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah ini cobalah jadi etika kita mukhasabah kita jadi mukhasabah itu cara berpikir kita set kita pikir ulang ternyata semangatnya seorang nabi itu semangatnya itu memintakan ampun orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa jadi itu khitabunin nabi wauridabihi umat itu khitab nabi tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dambun tidak akan mengalami dosa sekarang tidak kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat kalau di perusahaan ada teman salah apalagi salah itu senang barokannya salah bisa ganti jadi kalau mungkin di dunia tokoh barokannya ada tokoh salah kita yang jadi populer sendiri tidak boleh seperti itu kita harus salimu sutri ijami il muslimin jadi ini harus dilatih saya tadi matur sama Habib Ahmad latihan kita jadi hidup nabi itu kalau resep jadi wali itu kata nabi gampang kata nabi kalau kamu ingin disenangin ya sudah kalau kamu asbahta amseta gini-gini perasaan kamu kata nabi jangan punya perasaan gil sama orang muslimin itu sudah makanya nabi ngerti kan ada yang baca seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain karena saya ingin ketemu sampaian semua dalam keadaan salimu saudari tidak punya perasaan papa karena kalau nurutin pembisik nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak ada kiai yang top datang ke kampung-kampung kata yang seneng itu punya akhlak wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung kata yang gak seneng wah itu jobnya ke kecil kok diambil itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentastik Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja kenapa sih kuspara nabi itu kok poligam istrinya banyak nabi nabi daud katanya itu berapa nabi suliman malah jumlahnya gak terbatasin nabi muhammad itu paling sedikit saya tanya gini perempuan itu orang lemah jadi kalau nolong orang satu gimana baik kalau nolong orang dua ya lebih baik ya sudah kira-kira seperti itu paling gak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik nolong orang satu baik nolong orang dua ya lebih baik nolong orang tiga lebih baik tapi kalau kamu orang gak baik satu saja kamu terlantarin kamu miskinkan kamu ya tinggal diukur kan kalau orang baik nambah baik tapi kalau orang buruk nambah buruk nah itu akal akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami ada yang enggak ya sudah ukur saja diri kamu misalnya saya elak keriting rabi terus memperbanyak orang ngelak orang perilaku ini tok ini jadi ngelak apa gitu tapi kalau aku aku ganteng alim ganteng suka anaknya ganteng berhubung ke sholai ahli suarga kafe mertua bangga karena karir kamu meyakinkan ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah ipar gak bangga mertua gak bangga desa kamu yang kamu wayai juga beda dengan nabi ketika nikah juwayriah itu itu gak ada pernikahan sebarukan nabi dengan juwayriah itu azharu rasulillah disitu habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya nabi langsung dibebaskan semua karena azharu rasulillah sekarang besanya ganjeng dulu abu sofyan memangkalnya bukan main sama nabi gara-gara putrinya dinekah terus langsung jadi kalau kampung kan gak nekat satu nekat lagi satu kampung musuhnya karena istri pertama ayah cemburu yang kedua gak bangga woyah itu selesai dunia wal akhir maksud saya nganalisis islam itu harus pakai akal dan akal yang dipakai ini saya bawa ke kitab isya adalah pikiran-pikiran para ulama makanya ngetikan Imam Buzali ketika ditanya kalau ketemu orang Fasek orang islam tapi Fasek perilakunya gak ada yang benar kata Imam Buzali jawabannya lucu tidak ada orang islam kecuali dia mau islam membenarkan Allah dan Rasul itu sudah toatnya dia kok kamu gak bisa melihat toatnya dia dia pikirannya ini pemabuk ini tukang apa tapi kata Imam Buzali sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif ma'amin muslimin illa wa islamuhu to'ah tidak ada seseorang islam ketika dia milih islam itu pasti ada to'atnya yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dengan pola seperti itu maka diantara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimon disini ada Habib Ahmad Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah ini cerita munajat itu orang itu ngentikan begini Ya Allah saya mukhtik saya orang yang salah anak muslim saya orang yang dosa anak asin saya sering maksiat tapi engkau Ya Allah engkau ghofir pemaaf engkau rahim maha pengasih engkau afin yang mudah memaafkan kata orang ini ya agak kurang ajar tapi sangking senengnya sama Allah ya gini saja ya Allah sifat engkau diadu dengan sifat saya engkau Tuhan enggak boleh kalah dan engkau pasti pemenangnya jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada saya ini manusia salah saya banyak engkau ampunannya banyak engkau Tuhan enggak boleh ampunan Anda ampunan engkau kalah dengan salah saya enggak boleh Tuhan enggak kalah jadi untuk supaya orang punya harapan banyak juga wali-wali yang jatap ketika datang ke makam Rasulullah itu kalau dunggu agak kacau sebetulnya cara syariat agak kacau ya Allah engkau punya dua pilihan jika engkau menjadikan saya soleh surah habibu yang seneng kekasihmu yaitu Rasulullah yang seneng itu setan Mongol mau menyenangkan kekasih jenengan mau menyenangkan musuh jenengan Mongol jenengan bebas kok memilih Allah yang seneng menyenangkan kekasihnya jadi intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh jadi saya kemarin itu pak bu siapa yang kesini yang sama jenengan kuliah kuliah kesini itu sama habibu Ahmad saya pertama enggak mau lama-lama habibu Ahmad ini gimana orang tahunya saya dekat jenengan kalau gak kasih saya waduh ini kayak doanya wali yang tadi enggak punya pilihan enggak ada pilihan jadi saya mohon mohasabah itu dimulai cara berpikir makanya disini sebetulnya tek ini supaya dapat barokahnya ikhya ini kitab yang disenangi para haba'e para ulama sebetulnya tek di mohasabah itu redaksinya gini yang lengkap jadi ada kata wazinu jadi ukur perilaku anda ini diukur ditakar misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal corong jawa mesti pesek corong riski pas-pasan dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini apa saya cinta pertama anda pasti anda kecewa orang jadi istri hanya korban terakhir karena orang kalau ngelamar kemana-mana enggak jadi yang jadi istri itu pasti korban terakhir jarang istri pilihan pertama jarang ayo semua yang nikah rata-rata itu pilihan anda yang ditolak dimana-mana terus ya permohon terakhir kamu juga korban terakhir itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana ini masyur diceritakan Habib Zain bin Semid dalam kitab Alman Hajus Sawi kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal kamu kan ingin ganteng ingin punya uang banyak ingin berlaku anda sempurna anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan anda sendiri kamu yang punya keinginan saja misalnya saya ingin punya uang banyak berlaku saya selalu benar tidak pernah salah saya yang ingin saja dengan diri saya tidak bisa untuk benar terus kamu berharap orang lain selalu benar jadi antalam tajit sama kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah neriman apa kamu neriman sama wajah istri anda kamu mau menghormati semua orang tidak mau kemudian anda berharap semua orang menghormati kamu tidak inginkan orang lain semua menghujat kamu sementara kamu enak saja menghujat orang lain makanya Rasulullah s.a.w. luar biasa ketika bikin kaedah sosial jadi ukuran iman itu sederhana kalau sesuatu itu baik nyaman bagi anda bayangkan itu pada teman anda misalnya anda bangun tidur bangun tidur Sudah aca-acaan, gak punya uang Utang jatuh tempo, kan gak ingin ketemu orang Ya kamu jangan bertemu ke jenis ini Karena keadaan kamu yang ngalamin Juga gak siap ketemu orang Makanya ada Habib Alim itu Dilapuri sama seseorang Beb dulu teman saya itu ketika saya kaya Itu sering main ke saya, setelah saya miskin Mereka dodak main ke saya, kata Habib itu Bagus itu bagus, sunau begitu itu bagus Coba kalau kamu dulu kaya Teman kamu main kan kamu gaya Di rumah ada makanan, bisa hormat kamu Setelah kamu miskin, jadi buruh manol Di pasar, atau buruh bikin botol Teman kamu datang malu gak Mendingan gak datang Akhirnya baru, oh ya Alhamdulillah Kalau gitu Iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alpat, istri cantik, rumah bagus Setelah kita miskin, buruhnya orang, pas dibentak-bentak Teman kamu udah datang